Setelah kembali ke Sekte Wu Ji, Zichen segera pergi mencari lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak ada di kediamannya. Dikatakan bahwa dia telah pergi ke puncak pabrik obat. Puncak pabrik penyulingan obat, Zichen sedikit mengernyitkan alisnya tetapi segera merasa lega. Pihak lain pasti telah pergi ke puncak penyulingan obat untuk mencari roh kuali senior. Roh kuali adalah eksistensi yang telah hidup selama ribuan tahun dan orang ini adalah ahli Yuan Surgawi. Mereka mungkin teman lama. Li Daoxing memang datang untuk mencari roh kuali. Akan tetapi, dugaan Zichen bahwa mereka berdua adalah teman lama tidaklah akurat, sebab begitu mereka tiba, Li Daoxing langsung memberi hormat kepada Wu Ji Danding. Salam, senior. Setelah kilatan cahaya, roh kuali muncul. Dia menatap Li Daoxing dengan alis berkerut. Jelas, dia tidak mengenalinya. Senior, ini aku, Xiao Daoxing. Dulu aku adalah sesepuh sekte luar. Aku membuat kesalahan besar dan dikeluarkan dari sekte, kata Li Daoxing dengan hormat dan penuh semangat. Itu kamu, Sing Daoli. Mata roh kuali berbinar-binar. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi itu kamu. Nama besar puni Sing Saber Li sudah dikenal luas saat itu. Sing Daoli berkata dengan canggung, Senior, Anda menyanjung saya. Jika senior tidak memohon belas kasihan atas nama saya, saya pasti sudah kehilangan nyawa saya sejak lama dan tidak hanya dikeluarkan dari sekte. Roh kuali melambaikan tangannya dan berkata, ini salahku. Bagaimana aku bisa menghukumu? Tidak, seniorlah yang baik hati, kata Sing Daoli. Baiklah, sekte tanpa batas sudah tidak ada lagi, dan kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ayo, temani aku masuk. Roh kuali berjalan menuju aula besar yang tidak jauh dari sana dengan Sing Daoli mengikutinya dari belakang. Ketika mereka tiba di aula besar, Sing Daoli buru-buru menyeka kursi dengan lengan bajunya dan memberi isyarat agar roh kuali duduk. Cukup, lihatlah dirimu. Kamu sudah sangat tua. Kamu tidak lagi muda. Mari kita bicara satu sama lain sebagai orang yang setara, kata roh kuali sambil tersenyum. Tak lama kemudian, para pelayan menyajikan teh dan makanan ringan. Roh kuali secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Sing Daoli. Siao Dao Sing tidak akan berani. Sing Daoli merasa tersanjung. Dulu, kau akan menebas siapapun yang tidak kau sukai. Kau bahkan berani menebas para leluhur dari kekuatan-kekuatan besar itu. Mengapa kau tidak berani? Senyum kau dron spirit melebar saat ia mengingat masa lalu. Sing Daoli berkata dengan canggung, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Roh kuali memandang Sing Daoli dan berkata, kamu pasti ada di sini untuk membantu Zichen menyelesaikan krisisnya. Sing Daoli menganggup dan berkata, benar sekali. Meskipun Sekte Wuji hancur, Zichen mendirikan kembali Sekte Wuji. Karena aku di sini, aku tidak bisa hanya melihat Sekte Wuji hancur. Keributan di tanah pemakaman suci terlalu besar. Keributan itu menewaskan semua kultifator di atas tahap bumi utama, memaksaku untuk pergi. Aku baru kembali hari ini dan merasakan kehadiran senior. Kalau tidak, aku pasti sudah datang untuk menyambut senior. Untunglah, kau telah muncul. Kalau tidak, Sekte Wuji akan benar-benar dalam bahaya. Ayo, cicipi. Ini barang bagus. Roh kuali mengambil cangkir teh. Aroma samar memenuhi udara. Sing Daoli menjawab dan mengambil cangkir teh. Dia berkata, seharusnya tidak ada bahaya. Setidaknya, seharusnya tidak ada bahaya hari ini. Selain itu, kekuatan-kekuatan besar itu akan menderita kerugian besar. Para ahli tahap asal surgawi dan tahap asal bumi mereka semuanya telah pergi. Mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Sekte Wuji dalam waktu singkat. Namun sekali lagi, Zichen telah mendirikan Sekte Wuji kurang dari 500 tahun yang lalu. Kualdron Spirit meletakkan cangkir tehnya dan berkata, si kecil ini memang luar biasa. Sikapnya sama seperti mu dulu. Sing Daoli menuangkan air ke dalam cangkir teh Kualdron Spirit. Setelah menuangkan air, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menjelajahi dunia fana selama beberapa tahun terakhir dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang Zichen. Sejujurnya, saya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya sejarah pertumbuhannya saja sudah cukup untuk membuat saya malu. Yang terpenting, dia tidak hanya pemberani, dia juga banyak akal yang sulit ditemukan. Tak seorang pun dari teman-temannya adalah orang biasa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Siapa yang mengira bahwa Sing Daoli yang biasa mengacungkan pedang dan menebas secara acak akan belajar untuk bersikap rendah hati hari ini? Saya tidak bersikap rendah hati. Itu benar. Saya hanya orang biasa. Zichen berbeda. Meskipun saya tidak dapat meramalkan arah takdirnya, saya percaya bahwa ia akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Selain itu, setiap kali ia dalam bahaya, ia akan memiliki seorang dermawan yang membantunya. Rohku Ali tersenyum dan berkata, kamu telah menyelamatkannya dan sekte abadi. Kamu juga dermawannya. Sing Daoli menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya datang hanya untuk membantu karena saya mendapat inspirasi tiba-tiba. Saya tidak bisa dianggap sebagai dermawan. Selain itu, sekte abadi telah membesarkan saya saat itu. Saya selalu merasa bersalah karena tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Meskipun sekte abadi ini bukan sekte abadi yang sama, saya membalas budi saya. Kamu sangat perhatian. Rohku Ali mengangguk. Dia kemudian bertanya tentang situasi terkini Sing Daoli. Keduanya mengobrol dengan gembira. Akhirnya, ketika mereka berbicara tentang sekte abadi, Rohku Ali bertanya, apakah sekte abadi benar-benar hancur saat itu? Sing Daoli merasa aneh dan bertanya, senior, kamu tidak tahu. Rohku Ali tersenyum dan berkata, bagaimana aku tahu? Saat itu, tidak lama setelah pasukan utama pergi, seluruh sekte abadi mengalami bencana yang menghancurkan. Semua pasukan ingin datang dan mendapatkan bagian dari jarahan. Formasi pertahanan besar sekte itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya hancur. Melihat situasinya tidak baik, aku membawa danding ke dunia saku dan menyegelnya selama 10 ribu tahun. Kupikir mereka akan membuka dunia saku setelah mereka kembali. Namun setelah 10 ribu tahun, tidak ada yang datang. Aku tahu bahwa sekte abadi telah tamat. Semua ini gara-gara bajingan-bajingan itu dulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sekte abadi bisa hancur? Begitu banyak ahli yang dikirim untuk menyerang istana Dewa Petir. Apakah mainan itu bisa dibuka dengan mudah? Master sekte bajingan itu juga sama. Begitu banyak orang menasihatinya untuk menunggu sedikit lebih lama, tetapi dia dengan keras kepala bersih keras untuk menempuh jalannya sendiri dan jatuh ke dalam perangkap. Dia pantas mendapatkannya. Sing Dauli sangat marah dan patah hati. Cauldron Spirit tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sing Dauli berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun sekte abadi memang telah hancur, saat itu jumlah ahlinya terlalu banyak. Begitu banyaknya sehingga bahkan lima kekuatan elemen merasa terancam. Kalau tidak, mereka tidak akan bersekongkol melawan sekte abadi. Saya sering bertanya-tanya bagaimana mungkin begitu banyak ahli bisa meninggal secara tiba-tiba. Dan mengenai ketua sekte, meskipun saya selalu membenci caranya melakukan sesuatu, umurnya tampaknya tidak pendek. Kemudian, saya berspekulasi bahwa beberapa dari mereka mungkin masih hidup. Rohku Ali berkata, Maksudmu mereka telah pergi ke dunia lain? Itu hanya dugaanku. Aku hanya pernah ke dunia itu sekali selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu siapapun. Dunia itu begitu luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk bertemu seseorang yang Anda kenal tanpa koordinat yang tepat. Cauldron Spirit menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jejak raguan muncul di wajah Sing Dauli. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Silakan bertanya jika Anda memiliki pertanyaan. Ku dengar kau berasal dari dunia itu. Itu bukan rahasia. Kenapa kamu ragu-ragu begitu lama? Kalau begitu, kau harus tahu dunia mana di antara kedua dunia ini yang merupakan dunia utama. Sejujurnya, aku datang ke sini hari ini karena aku punya permintaan. Yaitu, aku ingin tahu dunia mana yang merupakan dunia utama. Senior, tolong beritahu aku, Pinta Sing Dauli. Mengapa kau menanyakan hal ini? Tanya Rohku Ali dengan heran. Saya telah terjebak di jalan buntu itu selama puluhan ribu tahun. Saya telah mengembara di antara dua dunia. Bukan saja saya tidak dapat menemukan jawabannya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya bahkan merasa bahwa saya akan tersesat di dunia ini. Selama beberapa ribu tahun terakhir, saya telah berpindah-pindah di dunia ini. Saya telah menjadi orang biasa, berbisnis, menjadi penguasa kota, menjadi master sekte dari sekte besar, menjadi sesepuh, dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah menemukan jawabannya. Rohku Ali tersenyum dan berkata, saya hanyalah seorang pemurni obat. Apa yang dapat saya bantu? Di dunia ini, setiap kultifator akan menemui hambatan. Sebagian akan menemui hambatan di alam energi sejati, sementara sebagian akan menemui hambatan di alam siantian. Setelah mengatasi satu hambatan, Anda akan segera menemukan hambatan lain. Ini seperti mendaki gunung. Ketika Anda mencapai puncaknya, Anda akan menemukan bahwa ada gunung yang lebih tinggi tidak jauh dari sana. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, di dunia kultifator, setelah mencapai ranah yuan bumi, Anda tidak lagi mendaki gunung, tetapi membangun gunung, kata Rohku Ali. Prinsipnya sebenarnya sama. Adapun mengapa Anda tersesat di dua dunia karena masalah yang begitu sederhana, itu karena Anda terlalu banyak berpikir dan terlalu serakah. Sing Daoli memasang wajah bingung dan bertanya, apa maksudmu? Pikirkanlah, jika Anda seorang anak kecil dan diminta untuk memakan makanan orang dewasa, apa yang akan terjadi pada Anda? Sing Daoli dulunya adalah orang biasa. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, dia berkata, kamu akan merasa kembung dan tidak nyaman. Benar, Anda akan merasa kembung dan tidak nyaman karena makanan tersebut berada di luar kemampuan Anda untuk mencernanya. Namun, pikirkanlah, bagaimana jika Anda diminta untuk makan dua atau bahkan tiga porsi untuk orang dewasa. Kali ini, sebelum Sing Daoli sempat menjawab, Rohku Ali berkata, kau akan mati. Kau akan mati jika makan terlalu banyak. Sing Daoli tampak tengah berpikir keras. Alasan mengapa kau tersesat adalah karena apa yang kau kejar berada di luar kemampuanmu. Ini seperti bagaimana seorang anak makan dan seorang kultifator berkultifasi. Mereka yang berbakat secara alami akan tumbuh lebih cepat. Ambil contoh Zichen. Serangannya dapat menyentuh penghalang hukum alam. Aku yakin bahwa serangan sebagian besar ahli alam Yuan Bumi tidak akan mampu menyentuh penghalang itu. Namun ketika Zichen harus membuat pilihan, ia akan memiliki banyak pilihan. Pada saat yang sama, ia mampu mengorbankan beberapa di antaranya. Sing Daoli mengangkat kepalanya dan bertanya, Senior, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak cukup kuat? Anda dapat memahaminya seperti itu, tetapi Anda tidak dapat memahaminya seperti itu. Lupakan saja. Sulit untuk dijelaskan. Lagipula, saya sendiri belum pernah mengalaminya. Karena Anda bertanya kepada saya dunia mana yang merupakan dunia primer, saya hanya dapat mengatakan bahwa saya tidak tahu. Karena dunia adalah yang paling awal terbentuk. Jika ada Tuhan, hanya Dia yang tahu dunia mana yang merupakan dunia primer dan dunia mana yang merupakan dunia sekunder. Bahkan kamu sendiri tidak tahu. Tapi mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah eksistensi tertua di dunia ini. Meskipun sudah kuno, tetap saja kuno. Namun, di dunia ini, pertanyaan Anda sama saja seperti pertanyaan tentang ayam dan telur. Tidak akan pernah ada jawaban yang akurat karena tidak ada cara untuk memverifikasinya. Tetapi menurutmu yang mana yang muncul lebih dulu? Kau dron spirit menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan Sing Daoli yang tak henti-hentinya dan berkata, ini bukan tentang siapa yang menurutku muncul lebih dulu. Ini pendapatmu sendiri. Jika menurutmu ayam muncul lebih dulu, maka ayam muncul lebih dulu daripada telur. Itu semua tergantung pada hatimu. Tetapi dunia ini tidak mengenali apa yang kulihat. Dunia ini mengira apa yang kulihat itu palsu. Kau dron spirit tersenyum dan berkata, mengapa kamu butuh pengakuan dari dunia? Cukup akui saja sendiri. 1132 Dalam hal ketetapan dunia, ada beberapa hal yang patut dihormati dan dikagumi. Hal ini berlaku bagi Sing Daoli dan Kau dron spirit. Walau keduanya tampak sedang membicarakan ayam dan telur, mereka sebenarnya sedang membicarakan peraturan dunia. Sing Daoli masih tidak bisa mengerti bahkan setelah berbicara lama. Pandangannya masih diselimuti kabut. Pertanyaan ini telah mengganggunya selama puluhan ribu tahun. Ada banyak ahli alam asal surgawi di dunia ini yang terganggu oleh pertanyaan yang sama. Mustahil baginya untuk mengubah pandangannya tentang dunia hanya karena beberapa patah kata dari rohku Ali. Demikian pula, mustahil baginya untuk tercerahkan dan membuat terobosan di wilayahnya hanya karena beberapa patah kata dari rohku Ali. Lebih jauh, rohku Ali sendiri tidak tahu banyak tentang peraturan dunia. Yang dia bicarakan hanyalah wawasan dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Melihat bahwa Sing Daoli masih belum bisa mengerti, rohku Ali merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, lihat, ada begitu banyak hal yang tidak kamu mengerti. Bahkan, semakin banyak aku berbicara, semakin aku menjadi bingung. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kamu khawatirkan. Jangan biarkan orang tua ini bingung. Sing Daoli tetap berterima kasih kepada rohku Ali meskipun rohku Ali tidak menjawab pertanyaannya. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Sing Daoli bangkit dan pergi. Begitu dia kembali ke kediamannya, Zichen yang telah menerima berita itu bergegas menghampiri. Zichen mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia melihat Sing Daoli yang sedang berpikir keras, dia berdiri di sana dan tidak langsung berbicara. Setelah beberapa saat, Sing Daoli baru menyadari keberadaan Zichen. Dia bertanya, Apakah ada yang bisa saya bantu? Zichen memberi hormat dengan hormat dan bertanya, Senior, bolehkah saya tahu apa saja yang perlu saya persiapkan untuk perundingan damai? Sing Daoli tidak mengerti masalah dunia dan dia belum menemukan masalah telur. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Sing Daoli hendak mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini ketika dia mendengar pertanyaan Zichen. Dia tersenyum jenaka dan berkata, Bersiap. Apa yang perlu kamu persiapkan? Bukankah kamu hanya menunggu pihak lain menaikkan harga? Zichen tersenyum canggung dan berkata, Saya hanya ingin tahu detailnya. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Atau apakah senior punya instruksi? Pertanyaan Zichen adalah untuk melihat apakah ada batasan bagi senior. Dia tidak bertanya secara langsung, tetapi untungnya, Sing Daoli mengerti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada instruksi. Semuanya terserah padamu. Ikuti saja kata hatimu. Terima kasih, senior. Setelah menerima jawaban yang memuaskan, Zichen mengungkapkan rasa terima kasihnya dan pamit. Tunggu. Sing Daoli tiba-tiba berkata. Zichen berhenti dan menatap Sing Daoli dengan bingung. Sing Daoli juga menatap Zichen dan bertanya dengan serius, Apakah kamu tahu mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Zichen tercengang mendengar pertanyaan ini. Dia menggaruk kepalanya, tidak tahu harus menjawab apa. Ikuti saja kata hatimu. Tidak apa-apa. Anggap saja itu seperti mengobrol, kata Sing Daoli. Zichen mengangguk, Lalu berpikir sejenak dan berkata, Seharusnya ayam duluan, bukan telur duluan. Ah, ayam bertelur, dan telur menetaskan ayam. Itu masih belum benar. Ini adalah pertanyaan yang belum pernah dipikirkan Zichen sebelumnya. Pada saat ini, dia juga bingung. Namun, ketika dia melihat mata Sing Daoli yang bersemangat, Jelas bahwa dia menginginkan jawaban apapun yang terjadi. Jadi, Zichen menyadari dan berkata, Ya, saya mengerti. Tepatnya, harus ada telur terlebih dahulu. Ada telur terlebih dahulu. Sing Daoli terkejut mendengar ini, Dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin bingung. Zichen menjelaskan, Benar sekali. Tidak masuk akal apakah ayam atau telur yang lebih dulu ada. Jadi, yang masuk akal adalah telur yang lebih dulu ada. Tetapi apakah telur berarti ada ayam dan telur pada saat yang sama? Sing Daoli seperti seorang pelajar yang sedang mencari ilmu, Tetapi dia mengajukan pertanyaan ke kanak-kanakan. Namun, ekspresinya sangat serius. Zichen tidak dapat menahan tawa dan berkata, Senior, kamu sangat lucu. Kamu bahkan mempercayainya. Bagaimana aku bisa tahu mana yang lebih dulu? Jika kamu benar-benar ingin tahu jawabannya, Kamu harus bertanya kepada ayam pertama, Atau telur pertama, Atau telur pertama. Namun, aku tidak menyarankan kamu melakukan itu, Karena tidak ada gunanya bersikap serius. Lagi pula, tidak ada gunanya tahu. Bagaimana kau tahu itu tidak ada artinya. Bagaimana jika kau bersikeras mendapatkan jawabannya? Sing Daoli bertanya lagi. Jika kau bersikeras ingin mendapatkan jawaban, Maka sulit untuk mengatakannya. Ada telurnya dulu. Zichen tersenyum. Baiklah, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Jika satu saja tidak kau pahami, Bagaimana mungkin kau bisa memahami keduanya? Kata Sing Daoli dengan tidak senang. Melihat Sing Daoli begitu serius hingga ia terjebak dalam jalan buntu, Zichen berkata tanpa berpikir, Ada ayamnya dulu. Mengapa? Karena saya tidak suka makan telur, Dan saya cukup pandai memanggang ayam. Saya suka makan ayam, Jadi saya rasa ayam adalah yang pertama. Jawaban ini jelas tidak memuaskan Sing Daoli, Jadi Zichen menambahkan, Tentu saja, Alasan utama saya sampai pada kesimpulan ini adalah karena saya bahagia. Senang. Iya, sama seperti kekuatan-kekuatan lain yang ingin menghancurkan sekte tanpa batas milikku, Itu juga karena mereka senang. Meskipun aku ingin membunuh mereka untuk membalas penghinaanku, Bisa juga dikatakan bahwa aku senang dan ingin membunuh mereka. Senior, ketika kau datang untuk membantu kami berunding tentang perdamaian, Bukankah itu juga karena kau senang? Omong kosong, Aku tidak senang, Kata Sing Daoli dengan ekspresi cemberut. Sing Daoli berkata dengan wajah serius. Namun, Kata-kata Zichen tampaknya telah membuatnya mengerti sesuatu. Kabut di depannya tampaknya telah sedikit menghilang, Tetapi masih ada sepetak kabut besar di depannya, Membuatnya agak bingung. Karena itu, Dia bertanya lagi, Jika kamu mengatakan bahwa ada seekor ayam terlebih dahulu, Bagaimana ayam itu muncul tanpa telur? Dia secara ajaib kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan ini sangat membosankan, Tetapi Sang Ahli sangat tertarik dengan pertanyaan itu. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi mental pihak lain. Karena itu, Dia dengan sabar berkata, Jawaban yang paling akurat untuk pertanyaan ini Adalah dengan bertanya kepada ayam. Tanyakan apakah ayam itu berasal dari telur, Tetapi saya rasa ayam itu tidak akan tahu karena ayam itu masih sangat muda saat itu dan tidak memiliki banyak ingatan. Selain itu, Saya rasa kita tidak perlu bertanya kepada ayam karena kita tidak dapat menemukannya, Jadi saya percaya bahwa ayam itu yang lebih dulu. Bahkan jika Anda dapat membuktikan bahwa sudut pandang saya salah, Saya tetap percaya bahwa ayam itu yang lebih dulu. Sama seperti hari ini, Kekuatan-kekuatan itu merasa bahwa ini adalah kesalahpahaman dan bahwa saya seharusnya tidak membunuh mereka, Tetapi saya merasa bahwa mereka pantas mati, Jadi saya ingin membunuh mereka, Jadi saya membunuh mereka karena saya senang, Karena saya ingin, Karena apa yang saya katakan masuk akal. Mata Sing Daoli mulai berbinar, Tetapi ia segera menjadi bingung lagi, Dan sekali lagi ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ketika Zichen melihat bahwa pihak lain telah berhenti bertanya, Dia diam-diam pergi. Dia samar-samar menduga bahwa pihak lain begitu serius sehingga dia tampak sedang mencari kebenaran dunia. Namun, Zichen belum bersentuhan dengan aturan, Jadi dia tidak mengerti masalah ini dan hanya mengutarakan pikirannya. Tidak lama kemudian, Ekspresi Sing Daoli di ruangan itu menjadi semakin bingung. Kabut yang awalnya menghilang tampak berubah menjadi kabut di saat berikutnya. Setelah waktu yang lama, Sebuah suara keluar dari ruangan, Ada ayam lebih dulu? Tidak. Ayam berasal dari telur, Jadi ada telur lebih dulu? Tidak. Ayam bertelur, Jadi ada telur lebih dulu? Tidak. Mungkinkah benar-benar ada ayam yang tidak berasal dari telur lebih dulu? Dalam beberapa hari berikutnya, Seorang bawahan melaporkan kepada Zichen bahwa kata, Telur, Sering terdengar di kamar leluhur tua itu. Menanggapi berita ini, Zichen hanya mengangguk. Selama periode ini, Dia pergi menemui Sing Daoli beberapa kali. Tetapi setiap kali, Zichen dengan sangat jelas mengungkapkan pendapatnya, Tetapi karena Sing Daoli bertanya berulang kali, Pendapat Zichen menjadi agak tidak pasti. Karena itu, Dia buru-buru menghentikan diskusi dengan Sing Daoli Dan pergi menikmati pemandangan di luar. Karena saat berbincang dengan Sing Daoli, Zichen tampaknya telah merasakan keberadaan aturan, Dan ini merupakan pertanda awal untuk melangkah ke tahap Yuan Bumi. Pertanyaan tentang telur itu membuat Sing Daoli pusing, Dan bahkan Zichen perlahan-lahan memiliki keraguan di dalam hatinya, Sampai-sampai hal itu memengaruhi hati daunnya. Setelah menenangkan dirinya, Dia terus melihat gunung sebagai gunung dan air sebagai air. Setelah bersikeras pada pendapatnya, Zichen memutuskan untuk tidak menemui Sing Daoli lagi. Ahli tahap Yuan manusia itu bergegas kembali ke klan secepat mungkin. Dia adalah anggota klan itu, Dan berada di lingkaran besar tahap Yuan manusia. Begitu dia kembali, Dia mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan kepala klan. Sebenarnya sangat sulit bagi orang setingkat ini Untuk menemui kepala keluarga secara normal, Tetapi karena pentingnya masalah hari ini, Hal pertama yang dilakukannya setelah kembali adalah menemui kepala keluarga. Apa? Mereka tidak membunuh mereka, Mereka malah ditawan. Mendengar berita ini, Kepala keluarga itu menjadi marah, Dan membanting meja, Menumpahkan teh di atas meja. Apa yang sebenarnya terjadi, Ceritakan padaku secara rincin. Namun, Dia dengan cepat menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Jadi, Tahap Yuan manusia mulai menjelaskan dari awal. Para pendeta sialan itu benar-benar berani mencampuri urusan kita, Mereka pasti telah memakan isi perut macan tutul. Keterlibatan sekte Buddha membuatnya sangat tidak senang. Umat Buddha membawa lebih dari 20 prajurit alam asal bumi, Dan para leluhur membawa lebih dari 30 prajurit alam asal bumi. Namun, Ini bukanlah alasan utama kekalahan kita. Alasan utamanya adalah Zichen. Zichen, Apa yang terjadi padanya? Mungkinkah dia memiliki kekuatan tempur untuk melawan praktisi tahap Yuan bumi? Bawahan Ren Yuan berkata, Bukan hanya bertarung, Kekuatan Zichen kembali menembus level, Mencapai lingkaran besar tahap Yuan manusia, Dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk membunuh praktisi tahap Yuan bumi. Apa? Membunuh? Iya, Dia membunuh Jin Lingqi hanya dengan tiga serangan, Dan melukai seorang pembunuh Earth Yuan Stage dengan serangan yang kuat. Namun, Ini bukan alasan utama mengapa mereka ditawan. Kalau begitu cepatlah dan beritahu aku alasan utamanya. Kepala keluarga tuh akhirnya tidak dapat menahannya lagi, Dan hampir meledak. Pada saat itu, Di bawah sinyal Zichen, Kedua belah pihak hendak bertarung, Tetapi seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan menghentikan pertempuran. Siapa orang tua itu? Aku tidak tahu, Tetapi dia memiliki aura seorang praktisi tahap Yuan surga. Setelah dia menghentikan pertempuran, Dia berkata bahwa dia ingin bernegosiasi, Tetapi Zichen tidak mau, Mengatakan bahwa kami terus menarik kembali kata-kata kami. Pada akhirnya, Lelaki tua itu berjanji bahwa Zichen akan setuju, Tetapi Zichen menahan orang-orang kami, Dan juga mengatakan bahwa ketika kalian pergi untuk bernegosiasi, Bawalah lebih banyak sumber daya, Dan bahwa dia tidak keberatan dengan cairan roh atau cairan Yuan. Kepala keluarga tuh berkata dengan marah, Bah, dia mencari kematian, Dan dia tidak keberatan. Bermimpilah, Dia tidak akan mendapatkan sumber daya apapun, Dan dia juga tidak akan bisa bernegosiasi. Adapun lelaki tua tahap Yuan surga, Dia hanyalah sebuah masalah, Tetapi kita, Tahap lima elemen, Telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Tidak bisakah kita menyelesaikan masalah ini? Dia hanya seorang praktisi tahap Yuan surga, kan? Apakah lelaki tua itu mengatakan siapa namanya? Dia mengatakan bahwa dia adalah murid terlantar dari Sekte Wuji, Yang disebut Li Xing atau Li Dao. Oh, itu adalah Li Dao Xing, Dia mengatakan bahwa dia adalah murid luar dari Sekte Wuji. 1133 Kepala keluarga tuh memuntahkan teh yang ada di mulutnya. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Alasan mengapa dia kehilangan ketenangannya adalah karena dia ingat siapa Li Dao Xing. Dia mengira bahwa dia adalah seorang ahli surga utama biasa, Tetapi kenyataan membuktikan bahwa tidak ada ahli surga utama biasa. Jika pihak lain benar-benar Xing Dao Li, Maka masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Saat Xing Dao Li menjadi terkenal, Dia masih di Mortal Prime, bukan kepala keluarga. Tetapi sekarang, dia sudah berada di bumi utama, Dan telah menjadi kepala keluarga selama 10.000 tahun. Sebab ia mampu menjadi kepala keluarga, Karena kepala keluarga sebelumnya telah dipukuli habis-habisan, Dan harus mengasingkan diri. Selain keluarga tuh, Beberapa kepala keluarga lainnya juga dipukuli, Yang menyebabkan kepala keluarga tersebut harus diganti. Ketika Xing Dao Li menyerang para kepala keluarga itu, Itu dianggap intimidasi, Jadi dia tidak sengaja membunuh mereka. Tetapi kemudian, Ketika berhadapan dengan balas dendam keluarga besar, Xing Dao Li menunjukkan kekuatan maksimalnya. Hal ini secara langsung menyebabkan 5 elemen kehilangan 2 ahli langit utama. Saat itu, 5 elemen telah bersekongkol melawan Sekte Wu Ji, Menyebabkan para ahli Sekte Wu Ji melakukan serangan balik, Yang mengakibatkan kerugian besar. Jadi pada saat itu, Setiap ahli Heaven Prime adalah fondasi keluarga yang luar biasa. Setelah kehilangan 2 orang, Mereka dengan tegas menyerah dalam pengejaran. Saat itu, Faksi besar telah mengakui kekalahan. Namun, Mereka tidak menyangka bahwa Xing Dao Li tidak puas. Dia sering menunggu di luar Faksi besar. Begitu seorang praktisi tahap Yuan Surgawi muncul, Dia akan membunuh mereka dengan kejam, Yang mengakibatkan kematian 2 praktisi tahap Yuan Surgawi. Itu adalah era, Meskipun ras iblis tidak menyerbu, Karena hancurnya Sekte Wu Ji, Benua Tianwu menjadi tidak stabil karena konflik internal. Pada saat itu, Xing Dao Li yang sedang memegang pedang merupakan sebuah simbol. Simbol ini, Seperti Zi Chen saat ini, Memiliki status absolut. Yang lain yang seharusnya mati semuanya mati, Dan yang seharusnya tidak mati semuanya sudah pergi. Mengapa benda tua itu masih tanpa malu-malu tinggal di dunia ini? Orang tua itu, Dulu dia adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh Sekte Wu Ji, Dan sekarang dia membantu Sekte Wu Ji. Jelas sekali dia bekerja sama dengan Zi Chen untuk menipu kita. Zi Chen belum berhasil menembus level itu, Dia masih bisa membunuhnya. Tetapi begitu dia berhasil menerobos, Akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya. Bagaimana, Dia bersama bajingan tua Xing Dao Li. Siapa yang bisa dekat dengannya? Lagi pula, Kita tidak mungkin melawan Xing Dao Li sampai mati karena masalah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah mereka hanya akan bernegosiasi seperti ini? Dan dengan banyak sumber daya? Karena perbuatan Xing Dao Li sungguh luar biasa, Para pemimpin lima elemen segera berkumpul untuk membahas masalah ini. Saat ini, Hanya ada dua jalan di depan kita. Kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan ganti rugi atau bertarung sampai mati. Tentu saja, Yang pertama mudah diatasi. Itu hanya kehilangan sejumlah sumber daya. Tetapi jika kita memilih yang terakhir, Maka tidak ada satu pun tawanan itu yang dapat kembali hidup-hidup. Selain itu, Untuk membunuh Xing Dao Li, Kita harus menggunakan semua kekuatan kita. Belum lagi, Bagaimana jika kita tidak dapat membunuhnya dan dia melarikan diri? Bahkan jika kita membunuh Xing Dao Li, Kerugian di pihak kita akan sangat besar. Dan kerugian ini pasti akan melebihi kerugian yang ditawarkan oleh perundingan damai. Orang yang berbicara adalah kepala kelantu. Dialah orang pertama yang menerima berita itu dan mengumpulkan semua orang. Tentu saja, Dialah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Jadi maksudmu kita harus bernegosiasi dengan Xi Chen? Keempat orang lainnya menatap kepala kelantu. Aku hanya menghitung kerugianmu. Pilihan spesifik sepenuhnya terserah kalian semua. Lagipula, Masalah ini tidak terbatas pada kita berlima. Ada tiga klan lainnya. Kita akan membahasnya saat mereka tiba. Mungkin mereka akan menyarankan untuk menyerang dengan segala cara. Perwakilan dari tiga klan lainnya tiba dengan cepat. Namun, setelah mendengar nama Xing Daoli, mereka tidak dapat membuat pilihan, seperti halnya lima elemen. Xing Daoli sudah bertindak terlalu jauh. Ucap ketua klan tiran dengan dingin. Apakah dia meremehkan sekte pedang kita? Kepala sekte pedang juga berkata dengan marah. Termasuk mereka berdua, semua kepala klan dari klan lain sangat marah. Mereka terus-menerus mengkritik atau memarahi Xing Daoli. Namun, tidak seorang pun bersedia membuat pilihan saat mereka marah. Tercelah? Benar-benar tercelah. Paling-paling kita hanya bertarung. Siapa takut siapa? Kata-kata berani seperti itu terus-menerus terdengar. Namun, tidak ada yang mengambil keputusan untuk memimpin orang-orang untuk berperang. Sebagai provokator, ketua klantu tak kuasa menahan rasa jijik saat melihat masa yang geram. Jelaslah bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan dan telah membuat pilihan. Namun, mereka tidak mengatakannya dengan lantang karena mereka ingin melindungi apa yang disebut sebagai wajah mereka. Namun, bagi kepala klantu, mereka telah menderita kekalahan di tangan Zichen berkali-kali. Wajah mereka telah ditampar berkali-kali sehingga tidak masalah jika mereka masih peduli dengan wajah mereka. Masalah ini perlu didiskusikan untuk mencapai kesimpulan. Tidak ada yang mau merendahkan harga diri untuk bernegosiasi, jadi dia harus mengatakannya. Kalau tidak, mereka pasti akan makan, tidur, dan mengurus diri sendiri di sini. Mereka akan berbicara sepanjang hari untuk membuat diri mereka bahagia, tetapi itu tidak ada artinya. Dia terbatuk pelan. Setelah berhasil menarik perhatian semua orang, dia menyarankan, kenapa kita tidak bernegosiasi. Bernegosiasi. Mendengar ini, yang lain saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka bertanya, apa alasannya? Melihat ekspresi mereka, kepala klantu ingin sekali menghajar mereka. Jelas bahwa semua orang memikirkan hal yang sama. Sekarang setelah dia menyarankannya dengan niat baik, tidak apa-apa jika mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk mendorongnya ke atas gunung. Namun, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa menerima nasibnya. Dia berkata, jika kita bernegosiasi, kita hanya akan kehilangan beberapa sumber daya. Namun, sumber daya ini dapat ditukar dengan seniman bela diri Earth Yuan itu. Kalau kita sungguh-sungguh ingin bertarung, kalau kita kehilangan beberapa pendekar langit Yuan, maka itu tidak ada gunanya. Lagi pula, meskipun Zichen serakah, pengetahuannya terbatas. Selain itu, permintaan yang dia buat semuanya adalah masalah sepele. Bahkan jika kita mengganti sumber dayanya, berapa banyak yang bisa kita berikan. Namun, kita perlu membina seorang seniman bela diri Sky Yuan. Saya yakin semua orang tahu berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan. Kepala klan Jin menganggup dan berkata, itu masuk akal. Di level kita, sumber daya tidak lagi berguna. Dibandingkan dengan sumber daya, nyawa para ahli klan jauh lebih berharga. Lagipula, kita tidak bisa mengecewakan orang-orang di klan, bukan. Namun, jika kita memilih untuk bernegosiasi, itu akan terlihat seperti kita menunjukkan kelemahan. Lalu, bagaimana dunia akan memandang kita? Di mana kita akan menaruh wajah kita? Benar sekali, sumber daya bisa hilang, dan kita tidak peduli dengan sumber daya tersebut. Namun, kita tidak boleh kehilangan harga diri dan muka. Kita tidak boleh menjadi bahan tertawaan dunia. Mendengar orang lain setuju, kepala klan tuh menjadi marah. Dia berkata, jika kita benar-benar ingin berbicara tentang kehilangan muka, maka setelah kalah dari Zichen berkali-kali, kita telah kehilangan seluruh muka kita. Lebih jauh lagi, mengapa kita harus peduli dengan pendapat dunia saat kita melakukan sesuatu? Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah bahwa di mata dunia, mereka sudah identik dengan orang yang tidak tahu malu. Jadi bagaimana jika mereka kehilangan muka? Terlebih lagi, mereka dulu tidak peduli dengan pendapat dunia. Sekarang, mereka peduli dengan pendapat dunia karena harga diri mereka sungguh menggelikan. Kita tidak dapat meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral kita sendiri. Walaupun kami kalah, kami tidak pernah menyerah untuk membersihkan nama kami. Kepala klan tuh melambaikan tangannya. Rasa jijik di wajahnya semakin kuat. Dia berkata, baiklah, cepat beritahu kami pendapatmu. Aku setuju untuk bernegosiasi. Jika kalian tidak mau, kalian bisa pergi ke Sekte Uji besok. Sedangkan kalian, kalian bisa mengirim orang untuk membunuh mereka. Kepala klan jin berhenti sejenak dan berkata, jika memang begitu, maka mari kita berunding. Mengenai masalah kehilangan muka, pihak lain adalah seorang kultifator tahap asal surga. Dia memanfaatkan orang-orang kita yang pergi ke dunia lain untuk mengancam kita. Jika dia tidak takut kehilangan muka, mengapa kita harus takut? Sepakat. Kalau begitu sudah diputuskan. Melihat semua orang setuju, kepala klan tuh tidak senang. Dia berkata langsung, jangan lupa bawa lebih banyak sumber daya. Kalau tidak, jika kita tidak bisa menebus para kultifator kita, itu akan menjadi penghinaan yang sebenarnya. Diskusi ini berakhir tidak menyenangkan. Karena kepala klan tuh merasa telah ditipu oleh mereka. Demi harga diri mereka sendiri, mereka tidak peduli dengan harga diri orang lain dan menginjak-injaknya. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi berita tentang klan tuh yang memimpin pasukan lain menuju perundingan damai untuk menyebar. Berita itu dengan jelas menyatakan bahwa klan tuh adalah yang pertama mengusulkan hal ini. Agar tidak merugikan aliansi mereka, pasukan lain harus setuju. Tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Tunggu saja, kepala klan tuh meraung. Di sekte wuji, setelah Zichen menyuruh orang membawa pergi para tawanan, dia tidak memedulikan mereka. Mengenai akomodasi dan makanan mewah yang awalnya disebutkan, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencoba merasakan kekuatan aturan dan telah memperoleh beberapa manfaat. Hal ini membuatnya sangat gembira. Lagipula, setelah menguasai kekuatan aturan, dia bisa menembus ke tahap asal mula bumi. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Adapun yang lainnya, seperti Serigala Liar, Wu Liu, Wang San, dan yang lainnya, mereka memasuki kastil waktu Zichen untuk berkultivasi. Rahasia istana waktu belum sepenuhnya diketahui publik. Hanya kalangan atas sekte wuji yang mengetahuinya. Di dalam, waktu dipercepat seratus kali lipat, yang sudah sangat memadai. Wang Xian, Er dan yang lainnya juga masuk dan mengolah esensi, energi, dan jiwa mereka lagi, yang memungkinkan mereka mencapai batas mereka. Tidak perlu menyiapkan apapun untuk negosiasi. Ketika saatnya tiba, mereka dapat meminta harga setinggi langit atau menaikkan harga di bawah. Agar lebih kejam, Zichen secara khusus menemukan tubuh sempurna dan biksu untuk membahas masalah ini dengan serius. Kemudian, ia membuat rencana kompensasi. Beberapa hari kemudian, para kepala keluarga dari faksi-faksi besar datang secara langsung. Totalnya ada lebih dari sepuluh orang, dan delapan di antaranya adalah para pemimpin. Zichen dan Wang Kiong secara pribadi menyambut mereka di luar sekte. Kemudian, mereka diantar ke aula utama. Di puncak aula, Sing Dauli duduk tegak dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika para kepala keluarga melihatnya, mereka tidak bisa tidak merasa ragu. Zichen duduk di ujung lorong. Setelah para pelayan menyajikan teh dan minuman, dia berdiri dan bertanya, kalian semua datang dari jauh. Bagaimana kalau kita berbasa-basi dulu, atau kita langsung bahas masalah kompensasi? Pembukaan langsung Zichen mengejutkan para kepala keluarga. Jelas, cara langsung seperti itu membuktikan bahwa Zichen dan yang lainnya tidak ingin bernegosiasi. Ini karena bahkan kemunafikan dan basa-basi dasar pun dihilangkan. Kalau begitu mari kita mulai. Kata kepala keluarga Jin. 1134. Orang yang masuk adalah Wang San. Dia sedang menyendiri, tetapi Zichen memanggilnya untuk membacakan daftar kompensasi. Kedatangan Wang San tidak menarik perhatian para leluhur. Pada saat ini, mereka semua memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zichen dan sangat bingung. Apa maksudnya dengan, kalau Anda menemukan kesalahan, silakan tunjukkan, lalu kami akan menambahkan sesuatu. Semua orang menatap Zichen lagi. Ekspresinya tenang, dan mereka tidak menyangka dia akan melakukan kesalahan sekecil itu. Tentu saja, dia mengatakan ini dengan sengaja. Dia tidak ingin mereka menanyainya. Wang San berjalan ke tengah aulah sambil membawa sebuah daftar di tangannya. Pertama-tama ia membungku kepada Seng Daoli, lalu menganggup kepada Zichen. Kemudian, ia menoleh kepada kepala keluarga dan menganggup juga. Ehem. Dengan batuk ringan, negosiasi kompensasi dimulai. Wang San membacakan, kompensasi pertama, delapan vaksi menyerang sekte tanpa batas dua kali, di mana mereka menghancurkan banyak kota dan desa, menyebabkan kerugian besar. Kedua kalinya, mereka langsung menghancurkan semua kota di wilayah Suci. Wilayah Suci memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan perlu dibangun kembali sepenuhnya. Karena jarak yang sangat jauh antara delapan vaksi, tidak nyaman untuk mengirim tenaga kerja, jadi kami akan menggunakan sumber daya untuk menggantikan tenaga kerja. Kompensasinya adalah sebagai berikut, seratus juta batu asal bermutu tinggi, seratus ribu tetes cairan roh, dan sepuluh ribu tetes cairan asal bermutu tinggi. Sumber daya di atas terbatas pada setiap vaksi. Oh, dan sebagai tambahan, wilayah Suci adalah area tempat kita berada saat ini. Setelah membaca syarat pertama, para leluhur dari delapan golongan terdiam. Mereka bahkan tidak saling memandang, tetapi penghinaan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Wilayah Suci apa? Itu hanya tanah barbar. Bagaimana bisa terdengar begitu bagus? Mengenai jumlah ganti rugi, mereka tidak keberatan. Bahkan jika mereka tahu bahwa jumlahnya beberapa kali lipat dari biaya rekonstruksi, mereka tidak keberatan. Di sisi lain, setelah melihat ekspresi semua orang, Mong berkata, sepertinya jumlahnya berkurang. Lihat, mereka tidak bereaksi. Zichen menjawab, jangan khawatir, masih ada lagi yang akan datang. Klausul kedua dari kompensasi, delapan kekuatan telah merusak formasi dua kali berturut-turut, merusak basis formasi secara parah dan melukai lebih dari seratus ribu murid mereka. Mereka membutuhkan sumber daya untuk memurnikan pil agar pulih. Kompensasinya adalah sebagai berikut, seratus ribu batang ramuan spiritual berusia tiga ribu tahun, lima puluh ribu batang ramuan spiritual berusia lima ribu tahun, tiga puluh ribu batang ramuan spiritual berusia delapan ribu tahun, dan sepuluh ribu batang ramuan kuno berusia sepuluh ribu tahun. Catatan, terbatas untuk setiap keluarga. Jika ramuan spiritual tidak mencukupi, mereka dapat diganti dengan cairan unsur dan batu unsur. Di antara mereka berdelapan, hanya ketua klan Sizi yang mengernyitkan mulutnya. Tak satupun dari mereka yang datang pertama kali, tetapi mereka dihitung bersama. Namun, hal-hal kecil ini tidak layak untuk dibicarakannya. Pasukan ini telah menjadi penguasa selama ratusan ribu tahun dan telah menemukan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan memiliki basis kultifasi khusus untuk pengobatan kuno dan pengobatan spiritual. Hal-hal ini sebenarnya tidak ada artinya bagi mereka. Itu terlalu sedikit. Orang-orang ini benar-benar kaya dan sombong. Kami telah berpikir untuk meminta harga yang sangat tinggi siang dan malam, tetapi pihak lain tidak bereaksi sama sekali. The Perfect Body juga mengirimkan transmisi suara. Klausul ketiga kompensasi, ada banyak kerusakan pada gerbang gunung dan pangkalan formasi. Kompensasinya setara dengan 5.000 cairan unsur bermutu tinggi. Catatan, terbatas pada setiap keluarga. Klausul keempat kompensasi, setelah menyerang gerbang gunung dua kali, lebih dari 100.000 murid mengalami ketakutan ganda, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kondisi tak sadar. Mereka sering mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan yang memerlukan perawatan jangka panjang. Kompensasinya adalah sebagai berikut, 10.000 tetes cairan unsur bermutu tinggi. Catatan, terbatas untuk setiap keluarga. Klausul kelima dari kompensasi. Klausul ke-6 dari kompensasi. Klausul ke-7 dari kompensasi. Klausul ke-10 dari kompensasi. Klausul ke-20 dari kompensasi, biaya makanan untuk para tawanan adalah sebagai berikut, 2.000 tetes cairan unsur bermutu tinggi. Klausul ke-21 kompensasi, biaya akomodasi untuk para tawanan adalah sebagai berikut, 2.000 tetes cairan unsur bermutu tinggi. Klausul ke-30 kompensasi, 100 tetes cairan unsur bermutu tinggi. Total kompensasinya adalah sebagai berikut, 200 juta batu esensi bermutu tinggi, 200 ribu tetes cairan roh, 40 ribu tetes cairan unsur bermutu tinggi, 150 ribu batang ramuan roh berusia 3 ribu tahun, 80 ribu batang ramuan roh berusia 5 ribu tahun, 50 ribu batang ramuan roh berusia 8 ribu tahun, dan 30 ribu batang ramuan kuno berusia 10 ribu tahun. Catatan, terbatas untuk setiap keluarga. Setelah membaca ini, Wang San menambahkan ke-30 klausul kompensasi untuk meminta sumber daya ini. Dari sudut pandang mereka, sumber daya ini cukup untuk dianggap selangit. Namun, dengan begitu banyak sumber daya, itu hanya membuat kepala keluarga dari faksi besar sedikit mengernyit. Akan tetapi, tidak diketahui apakah alasan mereka mengerutkan kening adalah karena sumber daya atau lusinan kondisi yang dicantumkan Zichen. Di aula, Sing Dauli terdiam dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kepala keluarga tidak ingin ikut campur, karena pihak lain telah meminta sumber daya lebih baik mengakhirinya di sini. Tiba-tiba, Wang San, yang seharusnya sudah selesai, berbicara lagi. Klausul kompensasi ke-30, delapan faksi telah menyebabkan masalah bagi Master Sekte Zichen dan Sekte Wu Ji berkali-kali. Akibatnya, Sekte Wu Ji, yang dipimpin oleh Master Sekte Zichen dan dibantu oleh Kera Iblis, Zhang Haotian, dan yang lainnya, meningkat sangat lambat dan sangat menunda waktu untuk menerobos ke alam asal bumi. Oleh karena itu, 150 fragment nomologis akan dikompensasi. Catatan, terbatas untuk setiap keluarga. Begitu berita ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Ekspresi kosong melintas di wajah Zichen. Ekspresi aneh juga melintas di mata biksu dan tubuh yang sempurna itu. Pada saat yang sama, mereka bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu menambahkan klausa ini? Zichen menjawab melalui transmisi suara, tidak. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu apa itu fragment nomologis. Lalu mengapa Wang San mengatakan ini? Mungkinkah itu niat senior? Sementara transmisi indera spiritual terjadi, Zichen dan yang lainnya sangat tenang. Begitu pula, ekspresi Wang San juga sangat tenang, meskipun daftar di tangannya tidak memiliki apa yang disebut klausul kompensasi ke-31. Fraksi-fraksi besar yang selama ini acuh tak acuh akhirnya tergerak pada saat ini. Mereka dapat mengabaikan kompensasi sumber daya dari sebelumnya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat mengabaikan fragment nomologis. Sumber daya sebelumnya bagaikan setetes air dalam ember bagi mereka. Kekuatan mereka telah ada selama ratusan ribu tahun, jadi mereka sama sekali tidak peduli dengan sumber daya ini. Namun, fragment hukum berbeda. Benda-benda ini sangat langka, dan sangat berguna bagi para kultifator tahap asal mula bumi. Sekarang, mereka meminta 150 dari benda-benda ini, dan itu terbatas pada satu orang. Tidak diragukan lagi itu seperti menusukkan pisau ke jantung mereka, lalu membuat jantung mereka berdarah. Ini tidak masuk akal, kata kepala keluarga Jin segera. Jika tidak masuk akal, silakan tunjukkan. Wang San dengan tenang memberi isyarat kepada pihak lain untuk menjelaskan. Kami akui bahwa kami telah banyak merepotkanmu sebelumnya, dan kami juga menerima kompensasinya. Namun, klausul terakhir mengatakan bahwa peningkatan ranahmu lambat karena kami. Namun sejauh yang aku tahu, kecepatan peningkatan ranahmu hampir seperti dewa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, kau berhasil menembus alam inti ke puncak alam manusia. Bagaimana ini bisa dianggap lambat? Kami tidak berani mengatakan bahwa masalah ini masuk akal, tetapi kami ingin mengatakan bahwa justru karena tekanan yang kami berikan, kecepatan peningkatan ranahmu begitu cepat. Oleh karena itu, klausul kompensasi ini sangat tidak masuk akal. Zichen berdiri dan berkata, Itu memang tidak masuk akal. Aku merasa 150 fragment nomologis terlalu sedikit. Seharusnya 200, karena tanpamu, kecepatan kultifasi kita akan lebih cepat. Mungkin kita sudah menembus puncak alam asal bumi sekarang. Melihat Zichen yang begitu percaya diri dan serius, kepala klanjin itu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan nada meremehkan, Apa maksudmu dengan Earth Origin Stage? Puncak Earth Origin Stage, Meskipun kamu tidak memiliki prajurit Earth Origin Stage di klanmu, seharusnya ada beberapa di antara sekutumu. Bukankah kamu mencoba mencari tahu tentang Earth Origin Stage? Bukankah kamu mencari tahu tentang puncak Earth Origin Stage? Puncak Earth Origin Stage? Sungguh lelucon. Ini adalah bantahan yang paling langsung. Kata-kata kepala keluarga Jin itu nyaring dan kuat, jalan kultifasi seluas lautan. Seseorang mungkin tidak dapat memasuki alam kekosongan dalam ribuan tahun. Beraninya kau menyombongkan diri bahwa kau dapat membuat terobosan besar hanya dalam 100 tahun. Kau pikir kau siapa? Menurutmu apa alam asal bumi itu? Menghadapi bantahan itu, Zichen tersenyum dan berkata, Tidak peduli apapun alam asal bumi, singkatnya, 200 fragment nomologis. Catatan, terbatas pada setiap keluarga. Kau, kepala keluarga Jin sangat marah. Ekspresi orang lain juga jelek. Ini jelas merupakan ancaman. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerahkan keputusan akhir pada Sing Daoli. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab. Sing Daoli membuka matanya dan melirik para kepala keluarga dengan acuh-ta'acuh. Para kepala keluarga gemetar seolah-olah pikiran mereka telah diketahui. Mereka semua menundukkan kepala. Kau seharusnya sudah menduga bahwa mereka tidak berpengalaman dan tidak akan meminta apapun. Aku meminta pecahan-pecahan nomologis ini untuk mereka. Mengenai 200, kau dapat mempertimbangkan apakah itu lebih atau kurang, kata Sing Daoli dingin. Kepala keluarga tidak senang, tetapi mereka tidak berani membantah. Sejujurnya, 200 fragment nomologis tidak sebanding dengan para kultifator alam asal bumi. Jika mereka menghitung, Zichen tidak meminta sebanyak itu. Mereka awalnya ingin membodohinya, tetapi mereka tidak menyangka Sing Daoli akan memihak Zichen. Terlebih lagi, karena dia telah berbicara, masalah ini sudah selesai. Baiklah, kami setuju. Keluarga itu tidak punya pilihan lain selain setuju. Setelah kompensasi dibayarkan, Sekte Uji tidak akan menaruh dendam lagi padamu. Aku tidak berharap kalian menjadi sekutu, tetapi jangan bersekongkol satu sama lain. Tentu saja kami setuju. Senior, jangan khawatir. Sing Daoli mendengus dan berkata, tentu saja aku tidak khawatir. Jika kau tidak mematuhi perjanjian itu, aku akan membunuhmu. Namun, Zichen tidak mempercayaimu. Oleh karena itu, menurut apa yang dia katakan kepadaku, kau perlu menandatangani perjanjian damai. Aku masih bisa tinggal di dunia ini selama seribu tahun lagi. Oleh karena itu, perjanjian damai ini akan berlangsung selama seribu tahun lagi. Selama periode ini, jika kau melanggar perjanjian itu, aku akan datang kepadamu secara pribadi dan meminta penjelasan. Seribu tahun adalah masa penyangga. Meskipun sangat bermanfaat bagi Zichen, belum tentu buruk bagi pasukan utama. Semua orang telah pergi ke dunia lain dan mungkin akan kembali setelah seribu tahun. Jika ada dendam, mereka dapat menyelesaikannya saat itu. Terlebih lagi, bagi seseorang seperti Zichen, begitu ia berhasil menembus alam asal bumi, dunia ini tidak akan mampu menampungnya. Jika ia ingin mengejar lebih banyak kekuatan, ia harus pergi ke dunia lain. Di dunia lain, ada banyak bahaya. Bahkan banyak ahli alam kekosongan akan mati jika mereka tidak berhati-hati, apalagi Zichen. 1135 Kontrak berjalan lancar, tetapi kompensasi tidak segera datang. Mereka tidak menyangka Sekte Tanpa Batas akan meminta sesuatu yang setinggi pecahan hukum. Selain itu, Sekte Tanpa Batas telah meminta begitu banyak obat-obatan spiritual, dan mereka tidak berencana memberi mereka ramuan yuan. Mereka hanya mengirim orang kembali untuk mendapatkan obat-obatan spiritual. Kedua belah pihak sangat puas dengan hasilnya. Zichen dengan murah hati mengatakan bahwa Sekte Tanpa Batas akan membayar makanan dan akomodasi para tawanan ini secara gratis. Kontrak ditanda tangani oleh Ketua Sekte, Kepala Keluarga, dan tentu saja, Xing Daoli. Bagi seorang ahli asal surga untuk merendahkan dirinya, dapat dilihat betapa pentingnya Sekte Tanpa Batas bagi Xing Daoli. Sementara bawahan mereka kembali untuk mengambil sumber daya, para kepala keluarga menyatakan bahwa mereka ingin mengunjungi Sekte Tanpa Batas. Zichen tentu saja tidak keberatan dengan hal itu. Wakil Ketua Sekte Wang Kiong memandu mereka berkeliling. Selama tur, ekspresi dan sikap para leluhur ini perlahan berubah. Ekspresi mereka awalnya meremehkan, lalu perlahan berubah serius, lalu serius, dan saat mereka menyelesaikan tur, wajah mereka sudah dipenuhi kekaguman. Ditambah dengan pavilion barbar surgawi, Sekte Tanpa Batas baru berdiri kurang dari 500 tahun. Namun, setelah bertahun-tahun, Sekte Tanpa Batas telah berkembang hingga titik ini. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Zichen dan Sekte Tanpa Batas. Jika mereka tidak memasukkan rana asal bumi dan asal surga, maka Sekte Tanpa Batas akan menjadi salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di benua itu. Selain itu, fondasi mereka tidak akan lebih lemah dari mereka. Harus diketahui bahwa meskipun Sekte Tanpa Batas baru berdiri kurang dari 500 tahun, keluarga mereka telah ada selama ratusan ribu tahun. Sekarang, mereka malah bersuka cita karena telah bernegosiasi dengan Zichen. Jika mereka terus berkembang seperti ini, siapa yang tahu tingkat apa yang akan dicapai Sekte Tanpa Batas di masa depan? Tentu saja, ini hanya di permukaan. Jika mereka benar-benar akan kehilangan lengan atau kaki, mereka tidak akan takut pada Sekte Tanpa Batas bahkan sekarang. Selama waktu ini, Wang Kiong membawa mereka ke puncak alkimia. Keberadaan kualipil abadi bukan lagi rahasia, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Benda inilah yang akan diandalkan oleh Sekte Tanpa Batas untuk bangkit. Melihat kualipil abadi yang legendaris, para kepala keluarga ini terkejut. Saat itu, Sekte Abadi mampu tumbuh hingga ke titik di mana mereka sangat khawatir dan bahkan ketakutan. Kuali ini memainkan peran penting dalam hal ini. Selain itu, sebagai leluhur, mereka tentu tahu banyak rahasia. Misalnya, kuali dan tak terbatas ini berasal dari dunia lain, dan seterusnya. Setelah melalui serangkaian diskusi, para ketua berbagai kekuatan menunjukkan ekspresi serius, karena mereka dapat melihat bayangan Sekte Abadi yang asli di dalam Sekte Abadi saat ini. Selain alkimia, ada juga penempaan artefak. Di masa lalu, Sekte Abadi mampu menunjukkan rasa jijik terhadap kedua hal ini. Namun, kualipil abadi telah menghilang saat itu, dan teknik penempaan artefak telah direnggut oleh berbagai kekuatan. Namun siapa yang mengira bahwa bertahun-tahun kemudian, di Sekte Abadi yang didirikan oleh Zichen, mereka akan melihat kedua teknik yang melampaui penempaan artefak ini sekali lagi. Sambil menunggu kelompok besar mengembalikan sumber daya, kehidupan Zichen sangat gelisah. Dia tidak punya waktu sendirian di siang hari. Dia bahkan tidak bisa menghabiskan waktu dengan para wanita cantik karena biksu dan tubuh sempurna mengikuti Zichen seperti dua ekor. Malam harinya, kawanan wanita itu akan berkumpul lagi, tidak memberi kesempatan kepada Zichen untuk berduaan dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Faksi besar kembali untuk mengumpulkan sumber daya, dan kedua belah pihak memulai pertukaran. Pada hari ini, para pemimpin yang selama ini berdiam diri keluar dan membawa bawahan kepercayaan mereka untuk menunggu di aula utama. Orang-orang ini dibagi menjadi delapan kelompok kecil, menunggu orang-orang dari delapan Faksi tiba. Kemudian, kedua belah pihak akan menghitung sumber daya. Di aula utama, para pemimpin dari delapan Faksi dan kelompok Zichen duduk saling berhadapan. Masalah seperti ini tentu saja tidak mengharuskan mereka untuk melakukannya sendiri. Saat sumber daya dikeluarkan dan penghitungan dimulai, aula utama menjadi berisik. Cairan origin bermutu tinggi. Aku punya 5.120 tetes di sini. Saya punya 3.857 tetes di sini. Saya punya 8.100 tetes di sini. 5.120, ditambah 8.100, ditambah 3.857, ditambah 13.620 tetes, ditambah total 40.000 tetes. Jumlahnya benar. Metal klan, 40.000 tetes origin liquid bermutu tinggi. Lulus. Suara terakhir terdengar. Penghitungan akhir yuan cair klan logam telah selesai. Seorang kultifator meletakkan 40.000 tetes yuan cair bermutu tinggi ke dalam tong besar dengan beberapa segel. Ini bukan untuk mencegah pencurian atau kehilangan, tetapi untuk mencegah hilangnya energi spiritual di dalam yuan cair klan logam. Inventaris ramuan spiritual. Klan kayu, 150.000 batang ramuan spiritual berusia 3.000 tahun. Jumlahnya benar. Lulus. Ramuan spiritual berusia 5.000 tahun. Lulus. Ramuan spiritual berusia 8.000 tahun. Lulus. Ramuan kuno berusia 10.000 tahun. Lulus. Klan api, jumlah batu asal bermutu tinggi sudah benar. Lulus. Klan api, jumlah cairan rohnya benar. Lewati. Ya, lulus. Ya, lulus. 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 Pengecekan daftar itu agak berisik, tetapi semua orang melakukannya dengan tertib. Setiap kali barang dihitung, barang-barang itu akan disortir dan disimpan. Butuh waktu seharian hanya untuk memeriksa semua barang. Semuanya benar dan tidak ada kesalahan. Kemudian, para pemimpin delapan kekuatan akhirnya mengeluarkan fragment hukum. Ini adalah pertama kalinya Zichen melihat pecahan aturan, dan dia merasa itu sangat baru. Sekilas, itu tampak seperti sepotong kaca yang diletakkan di bawah sinar matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun bentuknya tidak lengkap, itu tetap sangat indah bahkan tanpa pecahan aturan. Fragmen hukum ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi semuanya dipilih secara sengaja. Yang terbesar hanya seukuran kacang kenari, sedangkan yang terkecil seukuran kuku jari. Ketika indera spiritual sempurna Zichen merasakan kekuatan hukum dalam pecahan-pecahan itu, detak jantungnya pun menjadi cepat karena ia punya firasat bahwa benda-benda ini dapat membantunya menerobos ke alam asal bumi. Zichen mengambil fragment hukum dan menyerahkannya kepada Wang San. Wang San mulai menghitungnya di depan patriark pengaruh besar. Setelah itu, sekte abadi menyiapkan jamuan makan untuk merayakan rekonsiliasi mereka. Selama jamuan makan, kedua belah pihak tentu saja saling berbasa-basi. Ini adalah perayaan, dan semua orang di sekte tanpa batas minum, termasuk para tawanan. Para tawanan ini telah diperlakukan lebih buruk daripada binatang buas yang aneh. Hari ini, mereka akhirnya menemukan sebuah perayaan, dan setelah mengetahui bahwa klan mereka telah memberi kompensasi kepada sekte tanpa batas dengan banyak hal, mereka makan dan minum dengan bebas. Keesokan harinya, para leluhur dari delapan pasukan pergi bersama para tawanan mereka. Zichen dan yang lainnya berdiri di luar sekte untuk mengantar mereka pergi. Setelah melihat sosok pihak lain menghilang, Zichen akhirnya menghela napas lega. Sepanjang jalan, dia berada di bawah banyak tekanan. Selalu ada musuh yang harus dibunuh, tetapi mulai sekarang, dia tidak akan memiliki musuh. Situasi seperti ini akan berlangsung selama seribu tahun. Apa arti seribu tahun bagi sekte tanpa batas? Itu berarti waktu. Bahkan jika kecepatan paling lambat sekte tanpa batas adalah seratus kali kecepatan cahaya, masih ada seratus ribu tahun untuk berkembang. Bahkan Zichen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada sekte tanpa batas dalam seratus ribu tahun. Setelah semua faksi besar pergi, Zichen harus merencanakan dengan saksama perkembangan masa depan sekte tanpa batas. Namun, pada saat itu, dua sinar cahaya melintas di depan Zichen. Biksu baik dan jahat berada di depan, dan tubuh sempurna berada di belakangnya. Mereka menghalangi jalan Zichen. Biksu baik dan jahat mengulurkan tangannya dan berkata, sekarang semuanya sudah berakhir, saatnya untuk memenuhi janjimu. Zichen bertanya dengan tatapan kosong, janji apa? Biksu itu sangat marah ketika mendengar itu. Dia melotot padanya dan berkata, Zichen kecil, beraninya kau bermain curang denganku. Kupikir aku telah banyak membantumu dan memperlakukanmu seperti... Ucapan Biksu itu terhenti karena sebuah kastil kuno muncul di hadapannya. Kastil kuno itu ada di tangan Zichen. Ekspresi kosong di wajah Zichen menghilang, digantikan oleh senyum remehkan. Sebuah kastil kuno telah mengungkap rahasiamu yang tidak ragu untuk berselisih denganku. Hentikan omong kosongmu. Biksu itu memasang ekspresi puas di wajahnya saat dia segera merampas kastil kuno itu. Pada saat yang sama, Zichen mengeluarkan kastil kuno lainnya dan menyerahkannya kepada tubuh sempurna. Dia berkata, milikmu untuk pengembangan tubuh fisik. Milik Biksu untuk pengembangan indera spiritual. Kedua belah pihak merasa cukup puas dengan pembagian ini. Keduanya menganggup dan berpura-pura mengucapkan terima kasih. Akhirnya, Biksu itu menghela nafas dan berkata, sayang sekali yang ketiga dibawa pergi oleh para iblis. Aku berkata, Zichen, kamu seharusnya tidak bersikap lunak pada saat itu. Ketika mereka hendak pergi, kamu seharusnya menggunakan nyawamu untuk mengancam mereka. Kamu pasti bisa mendapatkan barang itu. Zichen melirik Biksu itu dan berkata dengan dingin, aku tidak setidak tahu malu sepertimu. Demi kastil kuno, aku telah mengungkap dasar dari sifat tidak bermoralku. Tidak tahu malu. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, kamu, Zichen, seratus kali lebih tidak tahu malu daripada aku. Alasan mengapa kamu tidak menyerang iblis wanita itu adalah karena kamu telah menyukainya. Biksu itu sengaja meninggikan suaranya sehingga Lin Sui dan rekan-rekannya dapat mendengarnya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau benar-benar tidak tahu malu, tidak ada harapan bagimu. Aku baru saja memberimu barang itu dan sekarang kau menjebakku. Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada Biksu itu. Saat mereka mengobrol, aura yang menggetarkan hati tiba-tiba muncul di dunia. Aura ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah-olah dunia akan hancur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Langit yang cerah langsung diselimuti oleh awan hitam saat aura yang menindas turun. Dalam aura ini, ada juga kekuatan dao surgawi. Setelah semua orang yang hadir merasakan kekuatan surgawi, mereka segera berseru, ini adalah kilat surgawi yang hanya berasal dari kesengsaraan petir. Tetapi mengapa ada kesengsaraan petir di sini? Kultifator mana yang berhasil menembus alam inti esensi? Dia benar-benar menarik kesengsaraan petir. Namun, bukankah keributan ini terlalu besar? Kerumunan itu tidak mungkin salah. Ini adalah aura yang seharusnya dimiliki oleh Lightning Tribulation. Namun, aura ini jauh lebih kuat daripada Lightning Tribulation biasa. Bahkan jika seratus atau seribu kultifator di puncak Imperial Realm mengalami Lightning Tribulation pada saat yang sama, tidak akan ada keributan sebesar itu. Awan hitam yang bergulung-gulung berkumpul di kejauhan. Semakin banyak awan hitam berkumpul, awan hitam itu semakin dekat ke tanah. Dari kejauhan, awan hitam itu tampak telah menekan tanah, seolah-olah langit akan runtuh. Itulah dunia kecil tempat klan petir tinggal. Sang pengambil kesengsaraan seharusnya ada di sana. Ayo kita pergi dan lihat siapa orangnya. Menghadapi aura yang menindas ini, emosi semua orang menjadi tidak stabil. Di antara teriakan-teriakan keras, ada sedikit kepanikan dan ketakutan. 1136 Ini adalah kesengsaraan petir elemen tanah, jelas Gusiu saat ia terbang keluar dari sekte dan mendarat di samping Zichen dan yang lainnya. Ini adalah kesengsaraan petir elemen tanah, jelas Gusiu. Ini dipicu ketika seseorang menerobos ke alam elemen tanah. Jika mereka berhasil, mereka akan menerobos ke alam elemen tanah. Kesengsaraan guntur asal bumi, semua orang berbalik dan menatap Gusiu dengan bingung. Ini adalah aura kesengsaraan petir asal bumi. Tidak salah lagi, setiap kultifator alam asal bumi harus mengambil langkah ini, sama seperti kultifator alam inti. Namun, aura kesengsaraan petir yang ditarik kultifator ini jauh lebih mengerikan, kata Gusiu. Tempat munculnya kesengsaraan guntur tidak jauh dari dunia kecil klan guntur. Mungkinkah itu penatua gui? Zichen memikirkan kemungkinan ini dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju dunia kecil klan petir. Kera iblis dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Mereka penasaran, jelas ingin melihat kekuatan kesengsaraan petir asal bumi. Kalian tetaplah di sekte, jangan keluar untuk memeriksa tanpa izinku. Semua kultifator di puncak alam asal spiritual, segel kekuatan kalian untuk menghindari menarik kesengsaraan guntur, perintah Zichen sambil bergegas maju. Para kultifator yang panik menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Zichen. Mereka kembali ke sekte secepat yang mereka bisa, dan beberapa dari mereka mulai menyegel kekuatan mereka. Kesengsaraan petir asal bumi tidak biasa. Berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat, Gusiu mengingatkan mereka. Tetapi dia masih khawatir, jadi dia mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, beberapa kultifator alam asal bumi mengikuti. Mereka penasaran tentang kultifator seperti apa yang dapat menarik kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti itu. Pada saat semua orang tiba, awan gelap di langit sudah mencapai batasnya. Kadang-kadang, cahaya perak akan menerobos awan dan menerangi tanah. Cahaya perak itu adalah cahaya perak yang dipancarkan oleh sambaran petir. Pada saat ini, awan gelap itu tampak menyembunyikan ribuan sambaran petir. Dunia kecil klan petir ditutup paksa karena perubahan itu. Di bawah awan gelap, seorang lelaki tua berdiri. Ia menatap langit dengan ekspresi gembira. Itu penatua gui. Dia menarik kesengsaraan guntur. Hebat, tetua gui yang berhasil mencapai puncak. Sekte uji kita akhirnya akan memiliki seorang kultifator alam asal bumi. Ketika mereka melihat old gui, ekspresi elefepeng dan yang lainnya menjadi bersemangat. Namun, selain bersemangat, ada juga sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Kekuatan petir yang begitu dahsyat benar-benar terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, karena ini adalah kesengsaraan petir, akan selalu ada bahaya. Para kepala klan dari kekuatan besar pergi bersama tawanan mereka. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka merasakan kekuatan petir yang besar turun dari langit. Ini adalah kesengsaraan petir asal bumi. Seseorang akan melewati kesengsaraan itu. Seorang prajurit alam asal bumi berkata. Apa yang mengejutkan? Kalian semua sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Kepala keluarga Huo mendengus dingin. Kepala klanmu mengerutkan kening dan berkata, tekanan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Auranya membuat orang gemetar tak terkendali. Kesengsaraan guntur ini mungkin tidak biasa. Benar sekali. Mungkin ada seseorang dari kelompok Zichen yang sedang mengalami kesengsaraan. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata kepala keluarga Jin. Kelompok kultifator tahap asal usul manusia pergi terlebih dahulu, sedangkan kultifator tahap asal usul bumi lainnya terbang menuju lokasi kesengsaraan guntur. Berdiri di puncak gunung, mereka melihat penatua Gui di bawah kesengsaraan guntur dan sedikit tertegun. Kenapa harus orang tua? Sekalipun orang tua dapat melewati kesengsaraan guntur, dia tidak akan dapat mencapai banyak hal di masa depan. Kupikir kesengsaraan petir yang begitu besar itu ditujukan pada kelompok Zichen. Aku tidak menyangka itu adalah seorang lelaki tua. Huh, dia sudah terlalu tua. Dia tidak punya potensi. Kalau aku tahu, aku tidak akan datang. Di sekte Wuji, mereka tidak punya kesan apapun tentang tetua Gui. Ketika mereka melihat wajah tuanya, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Bahkan jika lelaki tua ini mencapai tahap asal bumi, dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Seorang pendekar tahap asal mula bumi menunjuk ke arah kelompok Zichen di kejauhan dan berkata, lihatlah wajah-wajah mereka yang bersemangat. Orang ini pasti dari sekte Wuji. Lalu apa? Prajurit tahap asal bumi lainnya berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika dia bisa menerobos, dia tidak akan bisa mencapai alam kekosongan dalam kehidupan ini. Kelompok Zichen sangat gembira karena mereka akhirnya memiliki seorang prajurit tahap asal bumi di sekte mereka. Meskipun potensinya terbatas, seorang prajurit tahap asal bumi masih bisa menakuti orang. Pasukan kecil akan selalu menjadi pasukan kecil. Yang mereka miliki adalah prajurit yang paling kuat. Seorang lelaki tua yang akan meninggal akan melewati kesengsaraan Guntur. Bagaimana mereka bisa begitu bersemangat? Para prajurit tahap asal mula bumi dari pasukan besar mengekspresikan rasa jijik mereka terhadap tetua Gui. Wajah mereka penuh dengan ejekan. Tiba-tiba, segudang cahaya perak melesat keluar dari dalam awan hitam. Guntur bergemuruh terus-menerus terdengar, seolah-olah ribuan ular petir telah bergabung bersama dalam sekejap. Cahaya yang sangat menyilaukan menembus awan hitam, menerangi dunia yang diselimuti oleh awan hitam. Aku penasaran apakah dia bisa melewati kesengsaraan Guntur dan berapa banyak sambaran petir yang bisa dia tahan. Di bawah tatapan orang banyak, kilat menyambar awan gelap di langit. Kilatan petir setebal ember melesat lurus ke arah tetua Gui seperti seberkas cahaya. Aura yang menindas membuat orang banyak kesulitan bernapas. Kekuatan petir yang mengerikan berkobar. Pohon-pohon di hutan di kejauhan tidak dapat menahan aura itu dan meledak. Batu-batu mulai runtuh. Kelompok Zichen, yang berada di dekatnya, dengan cepat mundur. Betapa dahsyatnya kekuatan Guntur. Ini jauh lebih mengerikan daripada sambaran petir pertama yang kita hadapi. Tria ini sudah sangat tua dan hampir mati. Aku tidak menyangka dia akan menarik sambaran petir seperti itu. Sepertinya dia cukup terkenal saat masih muda. Kerumunan kultifator dari pasukan besar mengubah ekspresi mereka. Zichen dan yang lainnya menahan nafas dan menatap ke depan, berdoa untuk tetua Gui dalam hati mereka. Ledakan. Sinar petir itu mendarat di atas kepala Old Gui. Kekuatan petir yang tak terbatas melonjak. Tubuh Old Gui langsung memancarkan puluhan ribu petir. Petir itu menyilaukan dan terang. Saat petir mencapai puncaknya, petir itu meledak dengan suara keras. Saat petir itu meledak, tubuh tetua Gui ikut meledak. Penatua Gui telah meninggal. Di kejauhan, terdengar seruan satu demi satu. Tak seorang pun bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Hanya dengan satu serangan, tetua Gui hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana bisa tetua Gui terbunuh hanya dengan satu serangan? Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, Zichen dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Huff, kukira dia sosok yang hebat. Lagipula, dia hanya orang biasa. Dia bahkan tidak bisa menahan satu sambaran petir ilahi. Dan petir ilahi tanpa kekuatan aturan. Aku khawatir dia memecahkan rekor kematian terpendek oleh petir ilahi dalam sejarah. Orang seperti itu tidak layak mendapat perhatian kita. Baguslah dia mati. Kita bisa pergi sekarang. Suara-suara menghina itu terdengar lagi. Tiba-tiba, seorang kultifator alam asal bumi mengerutkan kening dan berkata, Tidak, jika dia sudah mati, mengapa ujian petir belum bubar? Ujian petir. Ha? Belum bubar. Di langit, awan gelap masih bergulung-gulung. Dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita. Setelah satu serangan, thunder trial tidak menghilang. Sebaliknya, kekuatannya malah bertambah. Sinar cahaya perak menembus awan gelap seperti pedang tajam, menerangi tanah di bawahnya. Ledakan. Suara tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Kehampaan mulai bergetar. Seluruh langit seperti permukaan laut. Tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian riak-riak muncul. Sebuah pusaran besar muncul saat ruang berputar dan berputar. Di tengah pusaran, ada lubang hitam vakum yang besar. Lubang hitam itu lebarnya ratusan meter, seperti jalan menuju alam baka. Ki yang kuat keluar dari lubang hitam itu. Apa itu? Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Sebagian dari mereka tidak mengerti, dan sebagian lagi terkejut. Mungkinkah ujian petir tidak membunuh tubuh aslinya? Tubuh aslinya ada di sisi lain lubang hitam. Dua lampu merah darah, seperti dua bilah tajam, melesat keluar dari lubang hitam seolah-olah akan menembus langit. Segera setelah itu, sebuah kepala besar menyembul keluar dari lubang hitam. Ini adalah kepala seekor ular, sebesar rumah. Dua bilah merah itu adalah cahaya dingin yang terpancar dari mata pihak lain. Apa itu? Seekor ular. Seekor ular besar. Ular jenis apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu ular. Tubuh aslinya adalah binatang aneh. Tidak heran itu menyebabkan keributan besar. Di sisi faksi-faksi utama, ada jejak keterkejutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengalami kesengsaraan itu sebenarnya adalah binatang buas yang bermutasi. Binatang-binatang aneh lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Binatang-binatang aneh memiliki fisik yang kuat. Itu merupakan keuntungan, tetapi juga kerugian. Ketika mereka berhasil menembusnya, ujian petir yang mereka hadapi akan lebih kuat daripada manusia. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menentang tatanan alam. Jika mereka ditolak oleh tatanan alam, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Tentu saja, bahaya besar datang dengan imbalan besar. Setiap binatang aneh yang lolos dari ujian petir akan lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Fenomena ini masih ada di alam yuan bumi. Binatang yang aneh. Binatang yang aneh. Di sisi lain, ekspresi di yuan menjadi sangat buruk karena sekte wuji memiliki lebih dari satu binatang bermutasi. Mereka memiliki pasukan binatang bermutasi. Awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah melihat ular raksasa ini mengalami kesengsaraan, mereka merasa seperti dapat melihat pasukan binatang bermutasi tumbuh di masa depan. Setiap tahun, banyak binatang bermutasi akan mengalami kesengsaraan. Itu bukan ular. Ia punya cakar. Cakar, apakah itu naga banjir? Kepala ular itu muncul dari lubang hitam. Kemudian, tubuh ular itu muncul. Panjangnya ratusan meter. Namun, di balik tubuh ular itu, ada dua cakar besar dan tajam. Tidak, itu bukan naga banjir. Itu kura-kura. Saat tubuh asli Gui Tua muncul, kidi udara menjadi semakin kuat. Perhatian semua orang tertuju pada Gui Tua. Mereka menyaksikan tubuh aslinya perlahan muncul. Itu adalah seekor kura-kura. Tepatnya, itu adalah kura-kura hitam. Tubuhnya yang besar seperti puncak gunung yang mengjulang tinggi. Pada cangkang kura-kura, polanya adalah pola paling kuno di dunia. Pola kuno itu membagi seluruh cangkang kura-kura menjadi puluhan bagian. Pada setiap bagian cangkang kura-kura, ada 108 duri tajam. Duri-duri itu sangat tajam dan berkedip-kedip dengan cahaya redup. Itu seperti senjata paling tajam di dunia. Ketika tubuh besar itu muncul, tekanannya terasa mencekik. Wajah pasukan besar berubah drastis ketika mereka melihat tubuh asli Gui Tua. Mereka berteriak, seekor kura-kura hitam. Itu adalah kura-kura hitam. Sialan, kok bisa itu kura-kura hitam? Binatang purba berdarah asli, kura-kura hitam. Kemunculan penatua Gui sungguh mengejutkan semua orang. Tubuh asli Gui Tua muncul. Dia menatap langit dengan mata merahnya. Seolah-olah ada dua bilah merah di matanya yang menembus langit. Ledakan. 1137. Petir yang jatuh dari langit itu masih merupakan petir ilahi, tetapi petir itu bahkan lebih kuat daripada petir yang pertama. Tidak ada tanda-tanda burung, binatang buas, atau manusia dalam radius 10 mil. Hanya ada hukuman petir dan penatua Gui di bawahnya. Penampakan tubuh asli penatua Gui terlalu mengejutkan. Kura-kura hitam adalah binatang purba dengan darah sejati. Ia jelas merupakan raja dari binatang purba. Tingkatannya hanya berada di bawah penguasa Longhu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dan memiliki esensi darah penguasa Longhu, tetua Gui telah menyelesaikan transformasi yang sesungguhnya. Petir kedua jatuh dari langit. Kura-kura hitam tidak menggunakan teknik apapun untuk menangkisnya, tetapi membuka mulutnya. Apa yang dia lakukan? Membuka mulutnya. Apakah dia akan menelan petir ilahi? Di bawah tatapan terkejut semua orang, sang kura-kura hitam menelan petir ilahi yang jatuh langsung ke bawah. Petir ilahi ditelan dalam sekali teguk, dan kekuatan petir itu mengamuk di tubuh kura-kura hitam. Ada kilatan petir samar di mata merahnya, dan cahaya perak samar-samar terlihat di mulut dan hidungnya. Ia meregangkan lehernya dengan kuat, dan petir ilahi memasuki perutnya. Para kultifator alam asal bumi yang sebelumnya meremehkan kini terkejut. Mereka membelalakan mata dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Kura-kura hitam berani menelan hukuman petir dan membiarkan kekuatan hukuman petir meledak di tubuhnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tubuhnya. Ditelan. Ia menelan petir ilahi dalam sekali teguk. Itu sangat sederhana, tetapi sangat mengejutkan. Melihat bahwa kura-kura hitam tidak merasakan ketidaknyamanan apapun setelah menelan petir ilahi, dan auranya menjadi lebih ganas, mereka akhirnya merasakan potensi tak terbatas dari kura-kura hitam dan ancaman sesungguhnya. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, kura-kura hitam telah menyempurnakan petir ilahi yang kedua. Kemudian, petir ketiga pun jatuh. Kali ini sang kura-kura hitam tidak meneruskan menelannya, melainkan memilih menghadangnya dengan tubuhnya. Petir ilahi meledak di langit, dan kekuatan petir itu seperti ular perak. Petir itu jatuh pada duri-duri di tempurung kura-kura, lalu mengalir ke tubuh kura-kura. Tubuh kura-kura hitam mulai bersinar seperti petir yang cemerlang. Sebelumnya, klon kura-kura hitam telah meledak seperti ini. Namun kali ini, kura-kura hitam menggunakan tubuhnya untuk menangkis petir tersebut. Tentu saja, situasi sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Petir yang menyilaukan itu mulai menyatu, dan petir ilahi itu diserap oleh kura-kura hitam. Kekuatan petir ilahi ketiga benar-benar menghilang, dan kura-kura hitam tetap utuh. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Fisik ini jauh lebih kuat dari manusia. Keterkejutan berlanjut saat kilatan petir keempat muncul di langit. Di atas kilatan petir ini, kekuatan aturan muncul. Petir hukum ilahi, itu sebenarnya petir hukum ilahi. Itu sebenarnya petir hukum ilahi. Karena ada aturan dalam guntur surgawi, kekuatannya tentu saja lebih tinggi dari guntur aslinya. Aura yang semakin menakutkan mendatangkan malapetaka di dunia ini. Dalam keadaan normal, kekuatan aturan hanya akan muncul di guntur surgawi ketujuh. Namun, ada tiga berturut-turut. Jika seseorang selamat, aturan akan ditambahkan ke tubuh seseorang dan mereka akan mencapai tahap utama bumi. Jika seseorang meninggal, maka semuanya akan berakhir. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri tahap asal mula bumi akan melepaskan senjata roh mereka ketika aturan guntur ketujuh muncul. Ini akan memungkinkan senjata roh dibaptis oleh aturan guntur pada saat yang sama dengan seniman bela diri tersebut. Begitu senjata roh mati, senjata roh tersebut akan hancur. Kilatan petir keempat jatuh pada kura-kura hitam. Hal pertama yang menanggung beban serangan itu adalah duri-duri di punggung kura-kura. Saat kilatan petir yang tak berujung itu menyambar, duri-duri itu juga memantulkan kilatan petir. Di atas kilatan petir itu, ada juga kekuatan aturan yang mengamuk. Ledakan. Setelah ledakan, salah satu duri meledak dan berubah menjadi debu. Ledakan. Ledakan. Ledakan terus berlanjut. Beberapa duri tidak dapat menahan kekuatan aturan dan meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, kekuatan guntur yang tak berujung masih mengamuk di punggung dan tubuh kura-kura itu. Tubuh kura-kura hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dalam kehampaan seolah-olah sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Namun, hingga saat ini, ia masih menggunakan tubuhnya untuk melawan Thunder Rule. Ia tidak melakukan gerakan apapun untuk melawan. Kilatan petir keempat akhirnya menghilang. Lebih dari selusin duri di punggung si kura-kura hitam menghilang. Kilatan petir kelima jatuh. Kilatan petir ke enam jatuh. Ledakan itu terus berlanjut. Lebih banyak duri meledak. Seluruh tubuh kura-kura hitam memancarkan petir. Ketika sambaran petir ke enam menghilang, retakan muncul di punggung kura-kura hitam. Cangkang kura-kura itu retak oleh kekuatan guntur. Namun, selama periode ini, kura-kura hitam menggunakan tubuhnya untuk menahan guntur ilahi. Pada saat yang sama, ia menggunakan guntur ilahi untuk melunakkan tubuhnya. Kilatan petir ke tujuh tidak langsung muncul. Hal ini memberi waktu bagi kura-kura hitam untuk pulih. Di permukaan tubuhnya, kekuatan aturan mulai bersinar. Retakan yang disebabkan oleh aturan petir pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itulah nafas kehidupan. Dia belum melewati aturan petir, tetapi dia dapat memobilisasi nafas kehidupan yang terkandung dalam kekuatan aturan dengan sangat cepat. Seruan terdengar lagi, semua prajurit alam asal bumi tidak percaya. Zichen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah melihat luka-luka guru Gui Pulih, mereka semua menjadi bersemangat. Tiga sambaran petir terakhir adalah yang paling penting. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang telah tewas akibat tiga sambaran petir terakhir. Semua prajurit alam asal bumi tampak sangat serius. Apakah kura-kura hitam hidup atau mati tergantung pada apakah ia dapat menahan tiga sambaran petir terakhir. Di langit, awan gelap mulai bersinar. Ribuan ular petir tampak menyatu lagi. Setelah tiga tarikan nafas, awan gelap itu tertembus cahaya perak. Kilatan petir ketujuh jatuh. Kekuatan petir ini lebih kuat dari petir keenam. Kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya secara alami semakin menakutkan. Kura-kura hitam yang tadinya melawan, akhirnya bergerak. Ia melepaskan nafas yang kuat. Cahaya energi memenuhi dan menutupi seluruh tubuhnya. Seperti gunung yang bersinar, ia melesat menuju sambaran petir di langit. Ledakan. Kilatan petir meledak di langit. Kekuatan guntur yang tak berujung mengamuk. Ini adalah serangan balik pertama sang kura-kura hitam. Namun, tubuhnya hanya bertahan beberapa nafas di langit. Setelah beberapa nafas, cahaya energi di tubuhnya meredup dan menghilang. Tubuhnya yang besar jatuh. Saat terjatuh, duri-duri di punggungnya yang bagaikan pedang tajam ikut meledak. Sampai pada titik ini, 30% duri di punggung kura-kura itu telah hancur. Tubuh kura-kura hitam jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Energi di dalam lubang itu mengamuk. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Di langit, tempat kura-kura hitam jatuh, ada cahaya. Itu adalah cahaya dari darah yang dimuntahkannya. Zichen dan yang lainnya menatap lubang yang dalam itu dengan cemas. Namun, aturan petir di langit belum berakhir. Mereka tidak berani maju. Pekik. Di dalam lubang yang dalam, terdengar suara jeritan tajam. Kemudian, terdengar nafas yang kuat. Saat asap dan debu menghilang, sang kura-kura hitam muncul. Retakan di punggungnya sama mencoloknya dengan jurang. Darahnya, yang masih memancarkan cahaya, telah kehilangan semua energi spiritualnya dan menetes ke celah-celah. Semangatnya tidak lagi tinggi dan menjadi lamban. Namun, matanya sangat cerah. Kura-kura hitam memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Namun, ia masih terluka parah. Dapat dilihat betapa mengerikannya sambaran petir ketujuh itu. Tanpa memberi waktu lebih bagi kura-kura hitam untuk pulih, sambaran petir kedelapan jatuh dari langit. Kura-kura hitam meraung dan terbang ke langit lagi. Saat ia melepaskan nafas yang kuat, kekuatan aturan mengelilingi tubuhnya yang besar dan menyembuhkan luka-lukanya. Ledakan lain datang dari langit. Itu adalah tabrakan besar lainnya. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Dalam radius lebih dari 10 mil, bebatuan gunung hancur berkeping-keping. Hutan terguncang hingga tak bersisa. Hutan gunung asli berubah sepenuhnya menjadi dataran setelah tabrakan ini. Tubuh kura-kura hitam jatuh langsung ke tanah. Ada lubang dalam lainnya di tanah. Di bawah gemuruh guntur, kekuatan spiritual dalam darahnya hilang. Tidak lagi bersinar. Retakan di punggung kura-kura menjadi lebih besar lagi. Seolah-olah akan terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, si kura-kura hitam tidak langsung bangun. Ia batuk darah. Lehernya yang seperti ular penuh dengan lubang. Darah mengucur deras. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi senyap. Guntur dan kilat di langit berhenti. Manusia yang menonton di kejauhan tidak mengatakan apa-apa. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan keterkejutan. Tentu saja, mereka khawatir tentang Zichen dan yang lainnya. Mereka yang berada di alam asal bumi penuh dengan keterkejutan. Mereka juga berada dalam Thunder Rule. Namun, Thunder Rule yang mereka alami sebelumnya jauh lebih lemah dari ini. Dari sembilan sambaran petir, delapan telah berlalu. Hanya tersisa satu sambaran petir. Sambaran petir itu telah melewati kehidupan, tetapi belum kematian. Tampaknya si kura-kura hitam tengah bersiap untuk serangan terkuatnya. Kilatan petir ke sembilan terhenti sejenak. Pada saat itu, si kura-kura hitam memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit kembali. Akhirnya, ketika sambaran petir ke sembilan menerobos awan dan jatuh dari langit, si kura-kura hitam mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ia tampak putus asa, tetapi matanya bersinar terang. Senior Gui, bertahanlah. Kamu harus bertahan. Zichen dan yang lainnya bersorak untuk Senior Gui dalam hati mereka. Ketika sambaran petir ke sembilan akhirnya jatuh, si kura-kura hitam mengeluarkan raungan lagi. Setelah raungan ini, duri-duri tajam di punggung si kura-kura hitam tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Seperti hujan pedang, mereka melesat ke arah petir di langit. Wuss, wuss, wuss. Hujan pedang menembus angkasa dan langit, bersiul ke arah petir. Begitu kedua sisi bersentuhan, petir pada duri-duri pedang menyala. Kemudian, terjadi serangkaian ledakan di langit. Duri-duri itu meledak. Kali ini, area yang disambar petir sangat luas. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah semua duri akan meledak di bawah sambaran petir yang begitu kuat. Ketika duri-duri itu hancur, petir terus berjatuhan dan menembus pertahanan si kura-kura hitam. Kemudian, petir yang tak berujung mengamuk di tubuh si kura-kura hitam. Kekuatan aturan mulai melonjak. Di depan mata semua orang, semuanya menjadi terang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang kehilangan akal. Mereka tidak bisa lagi melihat kura-kura hitam yang bermandikan petir. Ekspresi semua orang yang sebelumnya khawatir dan terkejut kini berubah menjadi antisipasi atau penantian. Mereka menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Mereka menunggu untuk melihat apakah akan ada binatang purba lain dari Earth Primitru Blut hari ini, atau apakah binatang purba lain di Thunder Rule akan mati di bawah Thunder Rule. Kilatan petir ke-9 sangat dahsyat. Kilatan itu terus menimbulkan malapetaka. Meski hanya berlangsung selama 10 tarikan napas, kekuatan petir itu mulai melemah. Namun, semua orang merasa bahwa itu sangat lama. Ketika petir itu akhirnya menghilang, ada kawah besar di tanah. Di tengah kawah itu terdapat puncak gunung hitam. Wujud kura-kura hitam tidak dapat lagi terlihat jelas. Tubuhnya hangus oleh petir, seperti mayat yang hangus. 1138 Petir itu berubah menjadi ular petir yang masih menimbulkan malapetaka. Itu hanyalah gelombang yang tersebar, jadi kekuatannya jauh lebih lemah. Saat kilatan petir ke-9 menghilang, awan-awan di langit pun menghilang dengan cepat. Langit kembali cerah, dan sinar matahari kemasan bersinar hangat. Seolah-olah awan telah terbelah, membawa harapan bagi semua orang. Di bawah mereka, hutan dalam radius belasan mil telah diratakan. Di tanah yang diratakan, ada ribuan lubang. Di tengahnya, ada lubang besar, dan kura-kura hitam terbaring di sana. Tubuh kura-kura hitam sudah hangus hitam, seperti mayat yang terbakar. Di sampingnya, ada sembilan duri hitam pekat yang ditancapkan ke tanah. Awalnya, ada ribuan duri di punggungnya, tetapi setelah dibaptis oleh sembilan kesengsaraan surgawi, hanya sembilan duri ini yang utuh. Semua orang menyebarkan pikiran spiritual mereka. Setelah memeriksa kondisi kura-kura hitam, ekspresi mereka menjadi rumit. Ada rasa terkejut, terperangah, khawatir, cemburu, tidak mau, dan tentu saja, kegembiraan dan kegembiraan. Setelah kesengsaraan petir, aura kura-kura hitam menjadi sangat lemah. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia sedang sekarat. Namun, bagaimanapun juga, ia masih bernapas. Semua orang di sini telah mengalami kesengsaraan petir sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu bahwa setelah kesengsaraan petir, selama masih ada jejak kehidupan, ia tidak akan mati. Oleh karena itu, kura-kura hitam masih hidup. Binatang purba berdarah sejati yang berhasil selamat dari kesengsaraan petir dan menjadi makhluk alam asal bumi. Ia hidup? Ia benar-benar hidup. Sungguh kesengsaraan petir yang mengerikan, tetapi tidak membunuhnya. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa selamat dari kesengsaraan petir seperti itu? Itu adalah binatang purba berdarah asli, bukan manusia. Jauh lebih menakutkan daripada manusia. Orang-orang dari alam asal bumi dari golongan besar secara alami dipenuhi dengan kecemburuan dan kengganan. Setelah selamat dari kesengsaraan petir, kura-kura hitam telah melangkah ke alam asal bumi. Tidak hanya itu, ia baru saja memasuki alam asal bumi, dan ia akan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Meskipun baru saja menerobos, itu pasti salah satu yang terbaik di antara orang-orang alam asal bumi. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah seorang raja. Terobosan kura-kura hitam merupakan ancaman bagi mereka. Terlebih lagi, kura-kura hitam berasal dari sekte Uji. Adapun kecemburuan, itu bukan hanya karena identitas kura-kura hitam sebagai binatang purba berdarah sejati, tetapi juga karena keberuntungannya. Kesengsaraan petir telah menghancurkan begitu banyak duri, tetapi mengapa tidak menghancurkan semuanya? Hanya beberapa yang tersisa. Sembilan duri itu adalah sumber kecemburuan mereka. Itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman, dan sangat tidak wajar. Tentu saja, tidak ada yang akan percaya bahwa sembilan duri itu sengaja ditinggalkan oleh kesengsaraan petir. Alasannya adalah karena sembilan duri itu juga telah melewati baptisan kesengsaraan petir dan berubah menjadi asal bumi. Dapat dikatakan bahwa sembilan duri kesengsaraan petir sudah dapat disebut senjata bumi. Meskipun mereka adalah senjata bumi yang paling keras dan tidak berjiwa, mereka tetaplah senjata bumi, jauh melampaui senjata roh. Namun apakah sembilan duri itu sungguh tidak berjiwa? Bagi orang luar, situasinya seperti ini. Sembilan senjata bumi ini tidak berjiwa. Mereka memiliki ketangguhan seperti senjata bumi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan seperti senjata bumi. Namun bagi kura-kura hitam, ini adalah senjata bumi yang sangat kuat. Ia memiliki jiwa, dan ia memiliki jiwa yang paling sempurna, paling kuat, dan paling tak terpisahkan di dunia. Hal ini karena dia sendiri adalah jiwa dari prajurit bumi. Penggabungan senjata jiwa. Sulit dipercaya. Dia benar-benar melewati kesengsaraan petir yang mengerikan. Sekte Uji akhirnya memiliki seorang kultifator alam asal bumi. Dan itu adalah seorang kultifator alam asal bumi setingkat binatang kuno darah sejati. Para kultifator alam asal bumi dari ras kuno semuanya tercengang. Gusiu melirik para kultifator alam asal bumi dari sekte besar di kejauhan dan tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin sedang cemburu sekarang. Itu bagus, itu bagus. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Penatua Gui sungguh hebat. Karena mereka terlalu bersemangat, Zichen dan yang lainnya melompat-lompat dan tertawa, berteriak keras. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte Uji akan memiliki kultifator alam asal bumi sendiri, dan seorang yang sangat kuat. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di tubuh kura-kura yang hangus itu. Setelah itu, seberkas cahaya melewati tubuh kura-kura yang hangus itu. Dalam sekejap mata, ribuan sinar cahaya melesat keluar dari tubuh kura-kura yang hangus itu, menerangi langit yang sudah cerah. Itu seperti matahari kemasan lainnya. Mayat hangus itu meledak, dan seekor kura-kura hitam yang telah mengalami baptisan kesengsaraan guntur muncul kembali. Kura-kura hitam ini hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya, tetapi aura yang dipancarkannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan aturan yang tak terbatas mengelilingi tubuhnya, terus-menerus beredar di sekitarnya. Kura-kura hitam itu menerobos. Tubuhnya bersinar terang, dan ki yang kuat milik alam asal bumi dilepaskan. Pada saat ini, kura-kura hitam bukan lagi manusia, atau binatang buas murni. Ia telah menjadi eksistensi istimewa. Cahaya di tubuh kura-kura hitam perlahan menghilang. Saat menghilang, tidak ada kura-kura hitam di langit. Yang ada hanyalah sosok manusia. Sosok itu adalah manusia jangkung yang mengenakan baju besi hitam gelap dan memegang dua duri tajam di tangannya. Sosok itu adalah pria parubaya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dia berada di puncak hidupnya, tetapi dia memiliki sepasang mata yang dalam. Ki yang dilepaskan dari tubuhnya membuat orang gemetar. Zichen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka dapat merasakan keberadaan dua orang kultifator alam asal bumi dari manusia ini. Yang satu mengenakan baju besi hitam di tubuhnya, dan yang lainnya adalah duri tajam di tangannya. Dua kultifator alam asal bumi. Tetua Gui berhasil menembus alam asal bumi dan memiliki dua kultifator alam asal bumi. Tria parubaya itu adalah penatua Gui, sang kura-kura hitam. Dia berdiri di udara, menatap tangannya yang memegang duri. Melihat baju besi di tubuhnya, ada sedikit kegembiraan di matanya yang dalam. Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, ini pertama kalinya aku berubah menjadi manusia. Aku tidak terbiasa dengan ini. Sepertinya aku terlalu tampan dan terlalu muda. Zichen dan yang lainnya sudah bergegas. Dia adalah orang pertama yang berkata, Selamat, tetua Gui. Selamat, tetua Gui. Ngomong-ngomong, tetua Gui, Anda sudah menjadi sangat tampan. Iya, tetua Gui sekarang masih muda dan tampan. Tetua Gui menyingkirkan duri tajam di tangannya, dan baju besi di tubuhnya juga disembunyikan. Jubah linen muncul di tubuhnya. Penampilannya yang setengah bayat tiba-tiba menjadi tua. Dia tersenyum dan berkata, Aku sudah hidup terlalu lama. Aku tidak lagi cocok untuk kehidupan seorang pemuda. Ini bagus. Zichen dan yang lainnya membawa tetua Gui ke sekolah. Ketika mereka melihat para kultifator alam asal bumi di puncak gunung di kejauhan, Zichen tiba-tiba bertanya, Tetua Gui, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu mereka sekarang? Penatua Gui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jika aku bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku, tidak seorang pun dari mereka akan dapat keluar hidup-hidup. Baik Zichen maupun tetua Gui tidak dengan sengaja menekan suara mereka. Ketika orang-orang dari pasukan besar di kejauhan mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka marah, tetapi hati mereka penuh dengan keterkejutan. Inilah keuntungan menjadi binatang aneh. Kesengsaraan petir itu mengerikan, jadi panennya tentu saja besar. Ya, memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi orang lain untuk mendapatkan senjata bumi. Namun, dia punya dua, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan. Selain itu, itu adalah yang paling cocok untuknya. Ayo pergi, karena kita sudah mencapai kesepakatan, kita tidak akan bertengkar lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Para pembudidaya dari pasukan besar mulai kembali. Mereka tampak tenang, tetapi pikiran mereka kacau. Hari ini, kura-kura hitam telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, sehingga mereka merasa terancam oleh sekte abadi di masa mendatang. Ini karena sekte abadi tidak memiliki banyak hal, tetapi memiliki banyak binatang aneh. Dan karena harimau ilahi terbang, penguasa Longhu, dan naga barbar memimpin mereka, kesetiaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Ketika mereka kembali ke sekte Uji, mereka menyambut perayaan itu lagi. Perayaan itu berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, Penatua Gui memilih mengasingkan diri untuk beradaptasi dengan kekuatan hukum. Masalah sekte Uji telah diselesaikan. Kultifator kuno itu pergi bersama sekelompok leluhur. Sebelumnya, kultifator kuno itu secara pribadi datang untuk berterima kasih kepadanya karena kastil itu. Bagaimanapun, benda itu tak ternilai harganya. Meskipun tubuh sempurna harus diberikan, para leluhur harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Namun, mereka ditolak oleh Zichen. Orang-orang kuno telah banyak membantu Zichen. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membantunya. Jika bukan karena kastil waktu, kedua kastil kuno itu pasti tidak akan diberikan kepada orang lain. Namun, tidak ada keraguan. Oleh karena itu, Zichen sangat bersedia untuk memberikannya. Bahkan jika tubuh sempurna tidak mengganggunya tanpa malu-malu, dia tetap akan memberikannya kepadanya. Setelah para leluhur pergi, Biksu juga pergi bersama orang-orangnya. Identitas aslinya adalah pemimpin sekte dari sekte Buddha, jadi dia tentu saja harus kembali ke sekte tersebut. Dia tidak ingin menjadi pejuang yang tidak tahu malu untuk Zichen. Lain kali kita bertemu, pasti di alam esensi bumi. Kuharap kau bisa menerobos secepatnya. Jika kau menerobos lebih lambat dariku, maka aku minta maaf. Aku harus menyelesaikan keluhan yang telah kuderita selama bertahun-tahun bersamamu dari awal hingga akhir sampai kau menerobos ke alam esensi bumi. Seolah teringat kembali pada adegan di mana dia berhasil menerobos sementara Zichen tidak, dan adegan di mana dia dengan kejam memberi pelajaran pada Zichen, Mong tidak dapat menahan tawa puas. Baiklah, berhentilah bermimpi. Cepatlah pergi. Zichen menendang pantat Mong dan membuatnya terpental. Aku akan kembali. Mong mengutip kalimat klasik dari dunia lain yang diketahui semua orang. Di aula utama sekte Wuji, semua petinggi berkumpul. Zichen duduk di puncak aula dan melihat orang-orang di bawah. Ia berkata, sejak aku terlahir kembali, pertempuran dan musuh selalu bersamaku. Mereka memberiku tekanan, tetapi mereka terus mendorongku maju. Sekarang, akhirnya tidak ada musuh di hadapanku, dan sekte Wuji memiliki kedamaian selama seribu tahun yang langka. Sambil berterima kasih kepada Senior Li, kita juga harus merencanakan masa depan sekte Wuji. Di bawah, semua orang menatap Zichen, menunggu perintah Zichen. Karena mereka tahu bahwa ketua sekte sudah merencanakan segalanya. Mulai sekarang, semua kultifator sekte Wuji akan dibagi menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok ini akan memasuki istana waktu untuk berkultivasi selama setahun. Ketiga kelompok akan dipimpin oleh pemimpin yang mereka pilih. Elefe Peng akan bertindak sementara sebagai master sekte dan bertanggung jawab atas semua urusan sekte Wuji di masa mendatang. Kera iblis akan bekerja sama dengannya, dan tikus pemakan roh akan terus mencari harta karun. Wang Kiong, Heifeng, Serigala Liar, Zhang Tong, semua petinggi akan memasuki istana waktu untuk berkultivasi hingga mencapai puncak alam esensi manusia. Meskipun faksi-faksi besar telah memberikan banyak sumber daya kali ini, jika sebuah faksi ingin berkembang, mereka harus terus mencari, menambang, atau menciptakan sumber daya. Tentu saja, mereka tidak bisa hanya duduk-duduk dan makan. Oleh karena itu, Zichen membagi kelompok tersebut menjadi tiga kelompok. Satu kelompok akan berkultivasi, kelompok lain akan memperoleh pengalaman, dan kelompok ketiga akan menambang sumber daya tersebut. 1139 Di dalam benteng waktu, tiga ruang percepatan khusus itu seluas dunia. Karena itu, tidak perlu khawatir ruang tidak mencukupi. Bagaimanapun, itu adalah karya seorang Saint. Jika hanya dapat menampung sekitar 100 orang, bagaimana mungkin itu sesuai dengan namanya? Torphosaurus, Harimau Langit Ilahi, dan pasukan binatang buas eksotis yang sebelumnya direkrut Zichen semuanya memasuki benteng waktu untuk berkultivasi. Lin Sui, Wang Sianer, Sangguan Uer, Bing Er, dan yang lainnya juga memasuki benteng waktu. Adapun Sumengyao dan Longhu, mereka menemani Zichen dalam kultifasinya untuk menerobos ke alam Yuan Bumi. Sebelum Cauldron Spirit meninggalkan puncak pemurnian obat, Sing Daoli meminta bertemu dengan Cauldron Spirit. Seperti yang kukatakan, aku benar-benar tidak tahu apapun tentang kultifasi. Jika menurutmu itu terlalu membingungkan, aku sarankan agar kau mengikuti Zichen selama sisa perjalanan. Mengikuti Zichen, wajah Sing Daoli dipenuhi dengan kebingungan. Benar sekali, hal-hal yang tidak kau pahami adalah karena kau berada di tengah-tengah semuanya. Dengan alam kultifasi Zichen, kau hampir tidak dapat dianggap sebagai pengamat. Beberapa hal dapat dilihat lebih jelas sebagai pengamat. Cauldron Spirit melanjutkan, tentu saja, ini hanya saran saya. Saya tidak dapat menjamin bahwa ini akan membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Cauldron Spirit pergi. Relokasi medisin Refinery Peak membutuhkan perintah langsung dari Cauldron Spirit. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Sing Daoli berdiri di tempatnya dan diam-diam merenungkan kata-kata Roh Kuali. Zichen belum mencapai alam Yuan Bumi, tetapi Roh Kuali ingin dia mengikuti Zichen. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Roh Kuali ingin dia menjadi pengawal Zichen. Tentu saja, Sing Daoli tidak berpikir seperti itu. Hanya saja dia tidak mengerti niat sebenarnya dari Roh Kuali. Bahkan setelah meninggalkan puncak pemurnian obat, Sing Daoli masih belum bisa memahaminya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar sekte tanpa batas. Semua orang di sekte itu tahu betapa mengerikannya lelaki tua ini. Ia adalah orang yang sendirian memfasilitasi pembicaraan damai antara sekte tanpa batas dan delapan kekuatan besar. Dimanapun Sing Daoli lewat, orang banyak akan memberi hormat padanya dengan hormat sebelum melanjutkan urusan mereka. Saat ini, sekte abadi sedang dalam keadaan sibuk. Para kultifator dari semua alam berdiri di luar pavilion pil dalam antrean panjang, menunggu untuk menerima pil kultifasi. Di tempat lain, ada juga kultifator yang menunggu untuk menerima batu primal. Orang-orang ini adalah orang-orang pertama yang beruntung memasuki ruang waktu yang dipercepat. Mereka akan tinggal di sana selama lebih dari 100 tahun. Selama waktu ini, mereka perlu memperoleh sumber daya kultifasi yang cukup untuk 100 tahun. Adapun sisanya, selain beberapa yang menjaga sekte, sisanya pergi ke dunia kecil lainnya untuk menambang atau pergi berlatih. Singkatnya, setelah pembicaraan damai, sekte Wuji, yang tidak lagi memiliki musuh, tidak bersantai. Sebaliknya, mereka menjadi lebih sibuk. Alam suci perlu dibangun kembali, tetapi sekte tanpa batas tidak berpartisipasi. Ini karena banyak faksi baru telah terbentuk di alam suci selama ratusan tahun. Zichen memberi mereka sumber daya, dan tugas membangun kembali diserahkan kepada mereka. Saat Sing Daoli berjalan, dia tanpa sadar berjalan ke Aula Utama Sekte Tanpa Batas. Di dalam Aula Utama, Zichen saat ini sedang merevisi teknik kultifasinya. Sekarang setelah dia memiliki tiga halaman kitab suci surgawi, teknik kultifasi yang tercatat di dalamnya tentu saja yang paling kuat. Masing-masing dari kelima elemen Zichen hanya memiliki satu halaman kitab suci surgawi, tetapi itu sudah cukup untuk menciptakan kekuatan abadi. Zichen memiliki tiga halaman, jadi dia tentu harus menggunakan kitab suci surgawi secara maksimal. Itulah sebabnya dia harus menggunakan kitab suci surgawi untuk melakukan sesuatu bagi sekte tanpa batas. Pertama, ada tiga teknik kultifasi yang sempurna. Selain beberapa petinggi, Zichen belum mewariskan teknik kultifasi inti. Sekarang saatnya telah tiba, ia harus mewariskannya. Lebih jauh, ia harus memastikan bahwa bawahan yang menerimanya benar-benar setia. Selain itu, ada teknik kultifasi lain yang Zichen turunkan satu per satu pada hari-hari berikutnya. Sekte tanpa batas bagaikan sebuah mesin besar yang penuh dengan aktivitas. Berita mengenai perundingan damai tampak semakin menyebar saat mencapai benua surga bela diri. Dengan memaksa delapan kekuatan untuk bernegosiasi, sekte uji sekarang tidak diragukan lagi memiliki kualifikasi untuk dihargai oleh seluruh benua. Meskipun mereka masih kekurangan kultifator tingkat tinggi, setelah berita tentang Zichen yang membunuh seorang kultifator Earth Prime dalam tiga serangan dan berita tentang terobosan Black Tortoise menyebar, dengan begitu banyak kultifator kuat meninggalkan dunia ini, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan sekte uji lagi. Awalnya, ras iblis dari wilayah kekacauan telah menerima perintah untuk menyerang tanah barbar secara paksa. Namun, saat berita ini menyebar, mereka mulai ragu-ragu. Jika mereka menyerang sekte tanpa batas sekarang, keuntungan yang didapat tidak akan bisa menutupi kerugian. Pertarungan antara ras manusia itu seperti latihan yang hebat. Yang kuat akan bangkit di atas yang lain, sementara yang lemah akan tersingkir. Zichen, tunggu saja. Begitu ras iblis mengirim bala bantuan lagi, kami akan menginjak-injak sekte tanpa batasmu. Suara dingin sang pangeran terdengar dari suatu bagian benua langit bela diri. Sebulan kemudian, semua urusan sekte tanpa batas terselesaikan. Sebuah kereta yang ditarik oleh penguasa Longhu meninggalkan sekte tanpa batas. Kusirnya adalah Sing Daoli, yang berada di alam asal surgawi. Zichen terkejut ketika mengetahui bahwa Sing Daoli akan pergi bersamanya. Meskipun dia mencari kesempatan untuk menerobos dan kemungkinan dia menghadapi bahaya sangat kecil, tetap saja hebat bahwa seorang ahli Heaven Yuan bersedia mengikutinya. Dia tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Kita mau kemana? Tanya Sumengyao setelah mereka meninggalkan sekte itu. Ayo kita pergi jalan-jalan untuk menenangkan hati kita. Kemudian kita akan mencoba menyempurnakan beberapa fragmen hukum dan melihat apakah kita bisa menerobos, kata Zichen. Longhu menarik kereta dan mulai berjalan melalui wilayah suci. Mereka awalnya ingin keluar untuk bersantai dan menenangkan hati, tetapi mereka telah mengabaikan ketenaran mereka di wilayah suci. Kemanapun mereka pergi, para kultifator akan mengenali mereka sekilas. Mereka akan membungkuk kepada mereka dari jauh sebelum mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, hati mereka tidak bisa tenang, tetapi mereka telah menerima terlalu banyak rasa hormat. Misalnya, ketika mereka melewati sebuah kota yang akan dibangun, seorang kultifator langsung menjadi bersemangat ketika melihat Longhu menarik kereta. Akhirnya, hal itu menyebabkan keributan dan kekacauan. Para kultifator tidak berani mendekat. Mereka hanya membungkuk dari jauh dan berteriak keras untuk Lord Zichen. Zichen hanya bisa muncul dan menganggup kepada semua orang. Hal ini sudah terlalu sering terjadi dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, atas perintah Zichen, Longhu berhenti berjalan di jalan utama dan berjalan melalui hutan. Kereta itu adalah produk dari ahli pemurnian sekte tanpa batas. Kereta itu diperkuat dengan banyak formasi. Kereta itu tidak berat, tetapi sangat kokoh. Di dunia saat ini, hanya kultifator alam asal bumi atau alam asal surgawi yang bisa menghancurkannya. Saat mereka melewati jalan utama dan berjalan melalui hutan, mereka juga akan bertemu dengan para kultifator. Ketika Zichen memegang tangan sumengyao dan berjalan melalui pegunungan untuk bermain, akan selalu ada kultifator yang tiba-tiba melompat keluar dan dengan gembira membungkuk kepada mereka. Tuan Zichen, apakah Anda kesini untuk bertamasya? Tuan Zichen, Anda tidak mengenal tempat ini. Biarkan saya menjadi pemandu Anda. Tuan Zichen, apakah Anda dan Nyonya lelah? Mengapa Anda tidak datang ke rumahku dan beristirahat? Para kultifator itu menatapnya dengan mata penuh fanatisme dan antusiasme. Bahkan Zichen tidak bisa menolak. Jika hanya sekali atau dua kali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, situasi serupa sering terjadi. Mereka berdua hanya bisa tersenyum pahit. Sebagai perbandingan, Xing Daoli jauh lebih tenang. Dia tampak lebih seperti orang yang baru saja memasuki dunia. Selama waktu ini, Zichen bertanya mengapa Xing Daoli dapat mengenalinya sekilas. Jawaban itu membuat Zichen tersenyum pahit lagi. Dikatakan bahwa potret Zichen telah tersebar di seluruh alam suci. Tentu saja, kali ini, bukan sebagai penjahat yang dicari, tetapi sebagai pemuja atau pelindung. Selama itu adalah rumah seorang kultifator, akan ada potret Zichen. Selain Zichen, ada juga potret Longhu, Torphosaurus, dan lainnya. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Mereka menyebarkan potretku tanpa izinku dan tidak memberiku keuntungan apapun. Ini pelanggaran hak cipta. Zichen memasang ekspresi serius. Su mengyau tersenyum dan bertanya, apakah kamu punya petunjuk? Zichen menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, ini seperti ada lapisan kabut. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan aturan. Mungkin karena kita maju terlalu cepat, jadi kita perlu memahaminya dengan benar di alam ini. Zichen tidak merasakan keberadaan hukum apapun. Hanya ketika dia meningkatkan kekuatannya hingga puncak, dia akan merasakan penghalang itu. Kecepatan kultifasi kita sudah sangat cepat. Tidak salah jika kita berhenti. Melihat pemandangan indah di depan, Su mengyau berkata, lingkungan di sini sangat bagus dan tidak ada petani. Bagaimana kalau kita tinggal di sini selama beberapa hari? Zichen mengangguk. Tepat saat dia hendak menjawab, dia merasakan fluktuasi energi di kejauhan. Setelah fluktuasi energi, terdengar suara perkelahian. Zichen tersenyum pahit, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ayo kita pergi dan melihatnya. Yang bertarung bukanlah dua orang, tetapi dua kekuatan. Kedua belah pihak bertarung memperebutkan gunung dengan energi spiritual. Ketika Zichen dan yang lainnya tiba, beberapa dari mereka telah tewas. Kedua pemimpin alam asal dan bertarung dengan sengit. Zichen datang bersama Su mengyau, sementara Sing Daoli mengemudikan kereta di belakang. Ketika kedua belah pihak melihat pria dan wanita yang tiba-tiba muncul, mereka tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertemu orang luar di tempat seperti itu. Mereka awalnya tercengang melihat penampilan Su mengyau, tetapi setelah melihat Zichen, ekspresi mereka langsung berubah. Kemudian, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah benda dari cincin rohnya. Itu adalah sebuah potret. Dia pertama kali melihat potret itu, lalu melihat Zichen, dan berteriak dengan gembira, Zichen, itu Tuan Zichen. Bos, cepat berhenti, Tuan Zichen ada di sini. Setelah terdengar serangkaian seruan, kedua kultifator alam asal dan itu berhenti dan menoleh. Dengan sekilas pandang, keduanya melihat Zichen dan membungkuk dari jauh. Tuan Zichen, itu benar-benar Anda. Para kultifator lainnya menatap Zichen dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah melihat sosok legendaris. Zichen menatap mereka, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, baiklah, semuanya, bubar. Tidak ada ketidakpuasan di wajah para kultifator di kedua sisi. Sebaliknya, mereka malah semakin bersemangat. Setelah membungkuk kepada Zichen lagi, mereka membawa mayat rekan mereka dan pergi ke dua arah. Su Mengyao tersenyum, lihat, kata-katamu seperti dekrit kekaisaran. Zichen menghela nafas, jangan mengolok-olokku. Sepertinya kita harus pergi, tidak mungkin untuk tenang di daerah ini. 1140. Pagi-pagi sekali, langit baru saja cerah. Kota Tile Mountain tampak sepi. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di salah satu jalan kota. Suara panik memecah kesunyian pagi. Kakak Yao, buka pintunya. Selamatkan dia. Seorang gadis kecil berdiri di luar apotek, mengetuk-ngetuk pintu kayu. Gadis kecil itu baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia memiliki dua kepangan lucu di kepalanya. Wajahnya penuh air mata dan dia tampak ketakutan. Di belakang gadis kecil itu, ada sebuah tandu. Tandu itu dibawa oleh empat pria kekar, dan orang yang berbaring di atas tandu itu juga seorang pria kekar. Pria kekar ini telah menderita luka yang sangat serius, dan perutnya hampir terbelah dua. Mereka hanya mengobati lukanya, dan atas saran gadis kecil itu, mereka membawanya ke sini. Apotek ini dibuka setahun yang lalu. Apotek ini tidak memiliki nama, hanya dua kata, apotek, yang tertulis di bagian depannya. Pemiliknya masih sangat muda dan tampaknya berasal dari keluarga terpandang. Ia memiliki istri yang cantik dan berbudiluhur. Ketika ia datang, ia datang dengan kereta kuda. Binatang aneh yang menarik kereta kuda itu sangat aneh tetapi sangat bermartabat. Ada juga seorang pembantu rumah tangga tua yang mengikutinya. Pemilik muda dan istrinya yang cantik sama-sama ahli dalam bidang pengobatan. Selain itu, mereka mengenakan biaya yang rendah. Meskipun apotek tersebut baru buka selama setahun, mereka dengan cepat menjadi terkenal di Tile Mountain Town. Pintu kayu itu terbuka dengan bunyi berderit. Seorang wanita cantik berpakaian putih membuka pintu. Dia adalah istri pemilik apotek. Dia cantik bagai bidadari. Tahun lalu, bisnis apotek itu sedang berkembang pesat. Konon, kecantikan istri pemilik apotek itulah yang menjadi penyebabnya. Siaolin, ada apa? Wanita berpakaian putih itu menatap gadis kecil yang gugup itu dan bertanya. Kakak, kakak Yao, tolong selamatkan ayahku. Melihat wanita berpakaian putih itu, gadis kecil itu berlutut di tanah dengan suara keras. Air mata mengalir di pipinya seperti tetesan air hujan. Wanita berpakaian putih itu mendongat dan melihat lelaki kuat di atas tandu itu kesakitan. Tandu itu baru saja berada di tanah beberapa saat, tetapi tanahnya sudah basah oleh darah. Jika bukan karena fisik lelaki kuat itu, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Meski begitu, wajah lelaki kuat itu pucat dan tak berdarah. Xiao Lin, bangun dulu. Kalian gendong dia masuk. Saat mereka sedang berbicara, Su Mengyau memberi isyarat agar semua orang masuk. Ia lalu berteriak ke dalam ruangan, suamiku, cepat keluar. Ada pasien. Ketika Zichen keluar dari ruangan, pria kuat itu sudah dibawa masuk, meninggalkan jejak darah di tanah. Chen GG, aku mohon padamu untuk menyelamatkan ayahku. Gadis kecil itu menangis. Zichen melangkah maju untuk memeriksa luka pria itu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, lukanya sangat serius. Meskipun agak merepotkan, untungnya, dia dikirim ke sini tepat waktu. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Ketika mereka mendengar Zichen mengatakan bahwa tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, keempat pria lainnya tercengang. Usus mereka hampir keluar, dan darah tidak berhenti mengalir. Ini tidak cukup serius untuk membunuh mereka. Apakah dia sedang membual atau dia benar-benar seorang dokter ilahi? Zichen tidak tahu apa yang dipikirkan keempat orang itu. Dia memegang gunting kecil dan memotong luka yang telah diperban secara acak oleh orang kuat itu. Dia melihat usus yang menggeliat di perut orang kuat itu. Melihat ini, ekspresi Zichen tidak berubah. Sejujurnya, selama dia mau, bahkan jika orang kuat itu sudah mati, dia masih bisa menghidupkannya kembali. Dia tidak menjahit lukanya. Sebaliknya, dia membuka botol giyok, menuangkan bubuk obat, dan dengan lembut menaburkannya pada luka. Bubuk obat tersebut berwarna putih dan mengeluarkan sedikit aroma. Ketika dihirup, rasanya menyegarkan. Ketika bubuk obat ditaburkan pada luka, luka tersebut tampak mengecil. Keajaiban? Ini benar-benar keajaiban. Apa ini? Obat ilahi. Ini bukan keajaiban, ini keajaiban. Melihat luka bos mereka yang mulai mengelupas, keempat pria itu kembali membuka mata lebar-lebar. Mereka sangat terkejut saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa di depan mereka. Gadis kecil itu tidak menangis lagi. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap pemandangan ajaib di depannya dengan penuh kegembiraan. Setelah menaburkan setengah botol bubuk obat, pendarahan orang kuat itu akhirnya berhenti. Lukanya juga berkeropeng. Orang kuat itu tertidur lelap karena kehilangan banyak darah. Fiuh! Zichen menghela napas lega. Ia menyeka keringat dingin yang tak ada di dahinya dan berkata, Baiklah, aku akan mengambilkan obat lagi untukmu. Kembalilah dan rebuslah. Saat kau bangun, biarkan ayahmu meminumnya. Ingat, jangan sentuh lukanya. Sebaiknya jangan bergerak selama beberapa hari ke depan. Gadis kecil itu menganggup berulang kali. Zichen kembali ke meja untuk meresepkan obat. Kemudian, dia sendiri mengambil beberapa ramuan dari kotak obat di belakangnya, membungkusnya dengan beberapa lembar kertas rami, dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Setelah menerima obatnya, dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Tentu saja, dia tidak lupa menanyakan tentang biaya konsultasi. Zichen menyentuh kepala gadis kecil itu dan berkata, Kali ini, aku mengeluarkan bubuk obat leluhurku dan menghabiskan setengahnya. Biaya konsultasi tentu saja lebih mahal dari biasanya. Tapi kau kembalilah dulu. Saat ayahmu sudah lebih baik, datanglah kepadaku. Gadis kecil itu mengucapkan terima kasih lagi. Kemudian, dia mengambil bubuk obat dan pergi bersama keempat pria yang menggendong pria yang terluka itu. Melihat noda darah di tanah, Zichen menguap dan berkata, Maaf merepotkanmu untuk membersihkannya. Aku belum bangun. Aku akan kembali tidur. Su mengyaw tersenyum dan berkata, Pergilah, serahkan ini padaku. Mereka berdua telah tinggal di kota kecil itu selama lebih dari setahun. Meskipun mereka selalu tidur bersama, mereka belum mengambil langkah terakhir. Mereka telah saling kenal selama ratusan tahun dan telah melalui banyak situasi hidup dan mati bersama. Mereka telah lama saling mencintai di hati mereka, jadi wajar saja jika mereka bersama. Sayangnya, kali ini, bukan karena Zichen tidak mau, tetapi karena Su mengyaw mengolah dao halus. Dao itu berfokus pada kesatuan surga dan manusia serta memahami surga dan bumi. Namun sebelum itu, dia harus memastikan bahwa tubuhnya murni dan tidak ternoda. Setelah tinggal di kota kecil itu selama setahun, mereka berdua menjalani kehidupan seperti orang biasa. Mereka makan, tidur, dan mengurus bisnis toko obat. Seiring berjalannya waktu, mereka tampaknya telah melupakan identitas mereka sebagai kultifator. Setelah membersihkan ruangan, Xing Dao Li, seorang pelayan yang sangat kompeten, telah menyiapkan makanan. Setelah makanan disajikan, Xing Dao Li memprotes, Tuan muda, bisnis toko kami sangat bagus. Bukankah sebaiknya kita mempekerjakan beberapa asisten untuk memasak dan mencuci? Setelah mencuci piring, Zichen berjalan ke meja makan. Mencium aroma makanan yang lesat, dia sangat puas dengan masakan Xing Dao Li. Dia langsung tersenyum dan berkata, kita bicarakan ini nanti. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Sumeng Yao untuk makan. Sedangkan Xing Dao Li, dia sangat menyesal, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di meja. Dia hanya bisa berdiri di samping dan melihat Zichen makan. Setelah makan, toko obat dibuka. Zichen mulai memeriksa pasien dan mengambil obat. Tentu saja, tidak sedikit Tuan muda yang tidak sakit. Sesekali mata mereka mengintip ke dalam ruangan. Jika pasien terlalu banyak, Sumeng Yao juga akan datang membantu. Tuan muda ini akan segera dipindahkan ke tempat lain. Zichen hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum melihat fenomena ini. Seorang Tuan muda dari kota kecil, dengan kekuatan Zenki tahap 1 atau 2, ingin memanfaatkan Sumeng Yao. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa ini adalah mencari kematian, mereka tentu saja kembali tanpa hasil. Selain itu, setiap kali Sumeng Yao dengan sengaja menaikkan biaya perawatan. Mereka tidak hanya tidak memanfaatkannya, mereka juga kehilangan uang. Mengenai hal ini, Zichen merasa sangat tidak berdaya. Dia berpikir bahwa daripada melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan ingin memanfaatkan Sumeng Yao, mereka mungkin juga memanfaatkannya. Toko obat buka sepanjang hari. Malam harinya, toko tutup untuk makan dan tidur. Pagi hari, tempat ini buka untuk berobat. Siang hari, tempat ini tutup untuk berobat. Malam harinya, tempat ini tutup untuk makan dan tidur. Ini adalah kehidupan sehari-hari Zichen. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kehidupannya selama lebih dari setahun. Setiap hari adalah siklus. Sangat membosankan, tetapi keduanya tidak merasakan hal itu. Sebaliknya, mereka merasa bahwa kehidupan seperti ini sangat hangat dan nyaman. Tanpa hari-hari pertempuran dan pembunuhan, Zichen merasa hidupnya lebih santai. Pada hari ketiga, saat makan siang, Zichen tiba-tiba berkata di meja makan, dalam beberapa hari terakhir, 50% pasien terluka. Saya mendengar bahwa seekor binatang buas tiba-tiba muncul di Gunung Tile. Binatang itu sangat kuat. Banyak pemburu terluka dan beberapa orang meninggal. Selama waktu ini, kami mengundang beberapa kultifator, tetapi mereka semua meninggal. Su Mengyawa meletakkan sumpitnya dan bertanya, kamu ingin membunuh binatang buas itu? Zichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, aku tidak punya waktu luang untuk melakukan itu. Kita di sini untuk merasakan hidup dan memahami aturan hidup. Kita adalah orang biasa, jadi kita tidak punya waktu atau kemampuan untuk mempedulikannya. Namun, ada beberapa tanaman herbal di rumah yang hampir habis. Akhir-akhir ini, tidak ada yang datang untuk mengantarkannya. Aku ingin naik gunung untuk memetiknya. Su Mengyawa menatap Zichen dan tersenyum, jangan khawatir, serahkan urusan rumah padaku. Tiga hari berlalu, dan ramuan obat masih belum dikirim. Zichen memutuskan untuk naik gunung untuk memetik ramuan obat sendiri. Namun, begitu toko obat dibuka, beberapa pria kuat dengan pisau datang. Apa yang kalian lakukan? Melihat mereka datang dengan agresif, Zichen mundur beberapa langkah dan bertanya dengan tatapan waspada. Dokter ajaib, Dokter ajaib, pemimpin orang kuat itu masuk dan berlutut di tanah di depan Zichen. Pria ini adalah ayah dari gadis kecil yang terluka hari itu. Xiao Lin, cepatlah bersujud pada Dokter ajaib. Sambil berbicara, pria kuat itu memegang pisau di satu tangan dan menarik gadis kecil itu untuk berlutut. Saudara Wang, cepatlah berdiri. Saya sedang berbisnis di sini, mengapa Anda berlutut di sini? Zichen mengenali pria kuat itu dan segera maju untuk menariknya berdiri. Pria kuat itu tinggal di seberang jalan dan membuka toko kelontong. Biasanya, istrinya yang mengurusnya. Bisnis toko kelontong itu tidak terlalu bagus, tetapi itu hampir tidak cukup untuk mencari nafkah. Mengenai identitas utamanya, dia adalah seorang pemburu dan dikatakan sebagai pemimpin tim pemburu. Mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak saling mengenal. Namun, gadis bernama Xiao Lin sering datang ke sini dan sangat akrab dengan keduanya. Dokter ajaib, kau telah menyelamatkan hidupku, menyelamatkan nyawa keluarga ku. Tolong izinkan kami untuk bersujud padamu. Pria kuat itu berkata, dan pada saat yang sama, dia dengan keras kepala bersujud pada Zichen. Di belakang pria kuat itu, keempat orang lainnya juga berlutut dan berkata dengan keras, Dokter ajaib menyelamatkan nyawa bos kami, yang setara dengan menyelamatkan seluruh tim pemburu. Kami akan bersujud padamu. Orang-orang ini sangat jujur. Di masyarakat yang gelap ini, orang-orang seperti mereka jarang. Zichen melihat bahwa dia tidak dapat membantu mereka, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka bersujud beberapa kali. Dokter ajaib, sejujurnya, aku dulu memandang rendah dirimu. Aku selalu menganggapmu sebagai pria tampan yang tidak berguna. Aku bahkan menyuruh Xiaolin untuk tidak berinteraksi denganmu agar dia tidak tertipu. Aku tidak menyangka kali ini kau akan memaafkanku dan bahkan menyelamatkan hidupku. Sambil berbicara, orang kuat itu bersujud lagi. Kali ini, Zichen tidak menghentikannya karena dia sangat tidak puas dengan kata-kata pria kuat itu. Apa yang dia maksud dengan bocah cantik? Saya Zichen, Zichen yang terkenal di seluruh benua Tianwu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.